Pendekar jembel jilid 2. Namun orang yang tinggian itu sempat berkata, nanti dulu nona Hong, dengarkan dulu bicaraku. Berbareng kakinya lantas menahan kace depan sehingga daun pintu yang sudah merapat itu kena ditolak terpentang. Saking kuatnya tenaga tolakan kakinya itu, hampir saja biausia yang terdorong jatuh. Keruan biausia yang menjadi gusar, dampratnya apakah kalian sangka aku ini gampang dihina? Seret, berbareng ia terus melolos pedang dan diacungkan ke arah si tinggi. Eha, keponakanku yang baik. Janganlah kau menakut-nakuti kami dengan senjata yakata yang tinggi itu dengan cengar-cengir. Siapa sudi menjadi keponakanmu semprot biausia yang? Ah, barangkali kau belum tahu siapakah kami ini selasi. Pendek dengan tertawa. Biarlah ku beritahukan dulu. Aku si. Tejeu, bernama H.O. Usin. Dan dia si Ki, bernama Jui. Tentunya ayahmu pernah menyebutkan nama kami bukan? Tidak tahu, sahut biausia yang dengan ketus. Sekilas Ki Jui tercengang, katanya, jika demikian, jadi asal-usul ayahmu sendiri pun selama ini tidak diberitahukan padamu. Baiklah biarku katakan. Kami dan ayahmu adalah sama-sama jago bayangkara kerajaan tahun 2020-an tahun yang lalu. Ayahmu kemudian meninggalkan tugasnya dan mengasingkan diri di sini. Ketika kami bertiga masih bertugas, hubungan kami adalah seperti saudara sekandung, sebab itulah aku berani menyebutkah sebagai keponakanku. Tapi jangankah sangka kami sengaja mengolok-olok padamu? Ayahku yang punya hubungan baik dengan kalian, tapi aku sendiri tidak kenal kalian, sahut biausia yang dengan sikap dingin. Ayah tidak di rumah, dari mana aku bisa mengetahui kata-katamu itu benar atau tidak? Maaf aku tak bisa melayani kalian. Bila perlu kalian boleh bicara sendiri saja dengan ayah. Tadinya Ki Jui menyangka dengan memberitahukan siapa diri mereka tentu hang biausia yang akan bersikap ramah, siapa tahu dugaannya ternyata meleset. Dengan mendongkol ia berkata lagi, baiklah, jika begitu boleh kau beritahukan saja ayahmu dan bun syok-syokmu itu berada di mana sekarang? Tidak tahu, sahut biausia yang kaku. Tahu juga takkan ku katakan. Haha, hendaklah kau maklum bahwa kedatangan kami adalah hendak mengundang ayahmu kembali ke jabatannya yang dulu, seru TJUHO usin dengan tertawa. Tapi biausia yang hanya mendengus, huh, aku tidak kepingin. Kau tidak kepingin, tapi ayahmu pasti kepingin ujar TJUHO usin. Ia tidak menduga bahwa justru sesudah hang biausia yang mengetahui siapa diri ayahnya itulah sehingga hatinya menjadi kesal. Rasa kesal yang tak terlampiaskan itu kini lantas dihempaskan atas diri kedua orang ini. Segera pedangnya menuding dan mendamperat, ayahku kepingin boleh kau bicara sendiri padanya. Jika kau cerwet lagi jangan menyalahkan aku berlaku kasar padamu. Kalian mau lekas ayahnya atau tidak? Aha, memangnya keponakan hendak menguji kepandayan pamannya TJUHO mengolok-olok dengan tertawa. Mendadak ia membentak dengan bengis. Kini aku pun tidak perlu sungkan-sungkan lagi. Berbareng pukulannya lantas dilontarkan, dengan tangan kosong segera ia bermaksud merebut senjata si nona. Tak terduga, biarpun kepandayan hang biausia yang bukan tandingan mereka, tapi juga bukan kaum lemah. Kijui terlalu memandang enteng lawannya dan mau merebut senjata dengan tangan kosong, mendadak hang biausia yang memutar pedangnya, seret, dengan cepat ia berbalik hendak menebas pergelangan tangan Kijui. Untung Kijui cukup cepat menarik tangannya, kalau tidak tangannya tentu sudah buntung. Kurang ajar. Lepas pedangmu bentak TJUHO usin dengan gusar. Berbareng ia pun menuruk maju, lalu tangannya menampar dalam jurus juhun pipah atau tangan mengebah salat musik. Tentu saja biausia yang kewalahan menghadapi kerubutan dua jagoan, lengannya tertampar dan terasa panas pegal, jarinya terasa kaku dan pedang lantas terlepas dari cekalan. Pada saat itulah di tempat persembunyiannya, Kim Tio Kliu mendorong Chin Goanko dan berkata, Hayo, lekas pergi menolong si cantik. Tanpa kuasa lagi Goanko meloncat ke depan. Sekali sudah memperlihatkan diri, tanpa tanggung-tanggung lagi ia lantas melolos pedang dan menerjang maju. Tapi Kim Tio Kliu ternyata tidak ikut keluar. Cakar alap-alap bangsat. Dua orang mengeroyok seorang anak perempuan, huh, tidak tahu malu bentak Goanko. Berbareng pedangnya bekerja dengan cepat, ia menusuk ke kanan dan menyabet ke kiri, sekaligus ia serang T.J.U.H.O. Usin dan Kijui berdua sehingga mereka terdesak mundur. Untung kedatangan Goanko tepat pada waktunya, sehingga biausia yang terhindar dari ancaman maut. Heh, kiranya budak liar ini telah bergendak dengan pemudah hidung belang dari Butong Pei. Pantas ayahnya sendiri juga dikhianati E.J.T.J.U.H.O. Usin. Muka hang biausia yang menjadi merah padam saking murkanya, dan peratnya, ngaco belu. Cinto aku, hajar dia. Melihat munculnya Cing Goanko, hati biausia yang terkejut dan bergirang pula. Walaupun gusar kepada T.J.U.H.O. Usin, tapi legit juga terasa di dalam hati sehingga tanpa terasa ia telah memanggil Goanko dengan cinto aku. Setelah mengetahui ilmu silat Cing Goanko itu dari aliran Butong, Maka T.J.U.H.O. Usin dan Kijui tidak berani semibrono lagi, segera mereka pun melolos senjata untuk melawan Goanko. Senjata T.J.U.H.O. Usin adalah sepasang H.O.U. Raukau, gaetan berkepala harimau, yang dapat digunakan menggaet dan merampas senjata lawan. Sedangkan senjata Kijui adalah sebilah golok tebal, bobotnya berat, ilmu goloknya tidak boleh dibuat main-main. Ilmu pedang Goanko meskipun sangat bagus, tapi dia baru pertama kali ini muncul di Kangong, pula latihannya belum cukup, sekuatnya ia melawan dua orang, setelah 30-40 jurus lambat laun ia sudah merasa payah pula. Sementara itu Hang Biao Siang sudah cukup mengasuh, melihat Goanko terdersak, segera ia menjemput kembali pedangnya dan maju membantu. Saat itu Kijui sedang mengayun goloknya membacok Goanko sehingga iganya tak terjaga, tanpa pikir lagi pedang Hang Biao Siang lantas menusuk Kih Gihiat di bawah iga lawan itu. Untung T.J.U.H.O. Usin sempat menyampuk pedangnya sehingga Kijui terhindar dari serangan Biao Siang itu. Tapi sendirian Kijui menjadi kewalahan melawan Goanko, dalam sekejap itu secara berantai Goanko menyerang tiga kali secepat kilat, Kijui sempat menghindar dua serangan di antaranya, tapi serangan ketiga sukar dilakan lagi, lengan kirinya kena digores oleh hujung pedang Goanko sehingga berdarah, untung hanya luka ringan saja. Sudah tentu Biao Siang juga bukan tandingan T.J.U.H.O. Usin, ketika pedangnya tersampuk musuh dan terpuntir, hampir saja pedangnya terlepas pula dari cekalan. Lekas Goanko memutar balik pedangnya untuk melindungi Biao Siang, dengan suatu tusukan ke arah T.J.U.H.O. Usin. Selagi T.J.U.H.O. Usin terpaksa harus melayani serangan Goanko itu, sempatlah Biao Siang menarik diri dan ganti melawan Kijui. Karena terluka, Kijui menjadi kalap seperti kerbau gila, Biao Siang diterjang dengan serangan gencar. Dengan susah payah juga Biao Siang dapatlah menghindarkan serangan-serangan lawan berkat kegesitannya. Kilo Ji, mengingat Hang To'ako, boleh ampuni saja jiwa putrinya itu, seru T.J.U.H.O. Usin. Kijui mendengus, hektometer, budak ini malah membela orang luar, demi bocah ini sampai sahabat lama ayahnya juga dia berani melawan. Bila Hang To'ako tahu kejadian ini, mustahil takkan mati kaku saking gusarnya. Betapapun juga aku harus meliari hajar adat kepada budak liar ini. Bocah itu telah melukai lenganku, maka aku pun akan melukai juga lengannya. Karena kalah tenaga, Biao Siang terpaksa hanya mengandalkan kegesitannya untuk menkelit sana dan loncat sini untuk menghindari sambaran golok Kijui, jangankan hendak balas menyerang, untuk menangkis saja ia sudah tak sanggup. Nona Hong, lekas kau lari seru Goanko. Akan tetapi Biao Siang tetap bertahan, pikirnya meski aku tidak mampu melawan si jangkung ini, sedikitnya aku dapat mengurangi kekuatan musuh agar mereka tidak sempat mengeroyok Chin Xiao Hiap. Mendadak Chin Goanko mengerahkan segenap tenaganya mendesak mundur TJUHO Usin, lalu melompat ke arah Hang Biao Siang untuk bergabung pula dengan si Nona. Dengan demikian Goanko sempat menjaga keselamatan Biao Siang, keadaan mereka menjadi rada kuat menghadapi kedua lawannya. Namun karena Goanko harus melindungi Biao Siang sehingga ia sendiri beberapa kali hampir kena dimakan senjata musuh. Biao Siang juga tidak tinggal diam, dengan nekat ia pun berusaha menangkis untuk melindungi Goanko, tapi karena kedua muda-mudi itu kurang sempurna kera kerjasamanya sehingga seringkah memberi peluang malah bagi musuh. Diam-diam Goanko menjadi gelisah, sementara itu ia sudah mandi keringat, pikirnya mengapa Kim Tiok Liu hanya berpeluk tangan menonton saja. Tapi ia baru saja berkenalan dengan Kim Tiok Liu sehingga tidak enak untuk bersuara minta tolong padanya. Mestinya senjata Gaotan T.J.U.H.O.U.S.IN itu sangat baik untuk merampas senjata lawan sebangsa pedang atau golok, soalnya ilmu pedang Lian Hoan Toat Beng Kiam Hoat yang dimainkan Goanko itu adalah ilmu pedang Butong Pei yang amat liai, maka sama sekali Gaotan T.J.U.H.O.U.S.IN tak bisa berkutik. Akan tetapi berbeda dengan Hang Biao Siang, ia dapat menghindari golok tebal Kijui, namun sukar menghadapi sepasang Gaotan T.J.U.H.O.U.S.IN yang berulang-ulang hendak mengunci pedangnya. Suatu ketika, lantara berebut hendak menangkis serangan musuh, pedang Goanko dan pedang Biao Siang, dilontarkan ke arah yang sama kesempatan ini segera digunakan dengan baik oleh T.J.U.H.O.U.S.IN, Gaotannya lantas mengunci, seketika pedang Hang Biao Siang terkacip. Lekas Goanko melangkah maju mengadang di depan Biao Siang, dengan jurus tiat. Soahengkeng, gemok besi memotong sungai, pedangnya lantas menebas pergelangan tangan T.J.U.H.O.U.S.IN. Mendadak T.J.U.H.O.U.S.IN menggertak, lepas. Ketika kedua gaotannya ditarik, tahu-tahu pedang Biao Siang lagi-lagi terlepas dari cekalan dan mencelat ke udara. Tanpa pikir lagi Goanko lantas menusuk pula sekuatnya. Karena kekuatan kedua orang tidak berbeda banyak sehingga T.J.U.H.O.U.S.IN tetap tidak mampu membuat pedang Goanko terlepas dari tangan. Tapi Kijui juga tidak tinggal diam, dengan mengayun goloknya ia membentak, Anak jadah, kini kau pun rasakan golokku. Dan goloknya terus membacok ke atas kepala Chin Goanko. Saat itu baru saja Goanko sempat menarik kembali pedangnya dari kacipan kedua gaotan T.J.U.H.O.U.S.IN dan tidak keburu menangkis. Dalam pada itu sinar golok sudah menyambar tiba. Seketika Chin Goanko mengeluh matilah aku. Sedangkan Hang Biao Siang saat itu berada beberapa meter di sebelah sana dan baru menjemput kembali pedangnya Jangankan dia memang tidak mampu menolong, sekalipun hendak menolong juga sudah kasip. Tapi aneh bin ajaib, tampaknya beberapa sentih lagi golok Kijui itu diteruskan ke bawah dan kepala Goanko tentu akan terbelah, Namun mendadak Kijui seperti kena sihir saja. Tahu-tahu ia berdiri mematung dan matu goloknya lantas berhenti beberapa sentih di atas kepala Goanko. Betapa gesit ilmu pedang Goanko, sekilas itu ia pun bertindak, tanpa pikir lagi pedangnya lantas menusuk. Jadi Kijui tidak jadi membacok Goanko, sebaliknya pedang Goanko yang menembus tubuhnya dari ulu hati sampai ke punggung, jiwanya melayang seketika. Setelah menarik kembali pedangnya barulah Goanko merasa heran. Giranghang Biao Siang tidak terkatakan, cepat ia memburu maju. Sebaliknya T.J.U.H.O. Usin sangat terkejut ketika melihat kawannya mendadak terbunuh, hal yang sama sekali tak terduga olehnya. Di bawah kerubutan Goanko dan Biao Siang berdua kini ia menjadi kewalahan, berulang-ulang ia kena ditusuk dua kali pada lengan kiri dan iganya, darah bercucuran. Mendadak T.J.U.H.O. Usin berteriak keras sekali sambil melemparkan senjatanya, Biao Siang berkelit, tempat luang itu segera digunakan T.J.U.H.O. Usin untuk menerjang keluar dan melarikan diri terbirik-birit. Goanko sendiri baru tenang kembali membayangkan ancaman maut yang hampir mencabut nyawanya tadilah ingin bicara dengan Hang Biao Siang, maka tidak berpikir untuk mengejar T.J.U.H.O. Usin. Cinta aku, hebat benar ilmu pedangmu Puji Biao Siang dengan tersenyum dan mendekati pemudaku. Wajah Goanko menjadi merah, ia berseru, Kimto aku. Kimto aku, silakan keluar, aku sangat berterima kasih padamu. Diam-diam Goanko mengetahui juga pasti dari tempat persembunyiannya Kimto Kliw telah membantunya. Akan tetapi mesti ia mengulangi seruannya tetap tidak terdengar jawaban Kimto Kliw. Waktu ia menuju ke tempat tadi, ternyata bayangan Kimto Kliw sudah tak nampak lagi, jelas sudah pergi sedari tadi. A.I., pengemisannya yang kosan ini benar-benar seperti malaikat yang pergi datang tak menentu, gumam Goanko dengan gegetun. Sementara itu Biao Siang telah menyusul tiba, ia melengak dan bertanya, apakah kau datang bersama teman? Benar, ya itu orang yang telah menolong aku dari rumahmu itu, cuma sayang sekarang ia sudah pergi, sahut Goanko. Mendengar Goanko menyinggung peristiwa kemarin malam, muka Biao Siang menjadi merah. Katanya, ayahku telah menjebak kau dengan Jian Chit Cui, sebelumnya aku sama sekali tak tahu. Aku benar-benar tidak bersekongkol dengan ayah. Aku tahu kejadian itu tiada sangkut pautnya dengan kau, ujar Goanko. Kalau tidak, masakah aku datang kembali ke sini? Semula aku mengira kau datang kembali untuk menuntut balas, kata Biao Siang. Aku dan Kim Toa kau telah mendengar pembicaraan kedua cakar alap-alap kerajaan itu, aku khawatir kau mengalami apa-apa, maka sengaja menguntit mereka ke sini. Malu dan girang sekali Biao Siang, pikirnya, kiranya kau tidak marah padaku, bahkan malah memikirkan keselamatanku. Dengan wajah yang lebih merah kemudian dia berkata pula, meski aku tidak bersekongkol dengan ayah, tapi ayah telah menjebak kau, sungguh aku pun ikut menjadi malu. Urusan sudah berlalu buat apa disinggung lagi, aku toh tidak mengalami sesuatu cedera apapun, kata Goanko. Menurut ayah, orang yang minum Jian Cip Cui sedikitnya akan mabuk selama tujuh hari tujuh malam. Dari manakah kau memperoleh obat pemunahnya? Seperti diketahui, kemarin Biao Siang coba mencari obat pemunah Jian Cip Cui di kamar rahasia ayahnya dan tidak. Menemukan obat pemunah itu, hal ini membuatnya merasa gelisah, sebab ia tidak tahu ayahnya menyimpan obat itu di tempat lain atau telah dicuri orang. Baru sekarang Goanko percaya penuh kepada omongan Kim Tio Kliu yang ternyata tidak berdusta. Segera ia berkata, sobat itu telah memberi minum padaku sebutir pikling tan yang katanya terbuat dari teratai salju Tian San. Melihat air muka Goanko sedikit pun tidak menunjukkan tanda-tanda sakit, barulah Biao Siang merasa lega, tapi hatinya lantas berubah menjadi semacam perasaan gelisah dan tidak tenteram. Sejenak kemudian baru ia berkata dengan suara pelahan, aku ingin memohon sesuatu padamu, entah kau dapat meluluskan atau tidak. Silakan bicara, sahut Goanko. Meski engkau tidak marah padaku, tapi pasti sangat benci pada ayahku, kata Biao Siang. Ya, aku tahu, memang ayah tidak pantas berbuat demikian kepadamu. Aku justru ingin minta penjelasan kepada Nona, sebab apakah ayahmu menipu aku agar minum dian cip cuy itu? Aku ingin bertanya padamu lebih dulu, Kang Hei Tian itu orang baik atau orang jahat? Goanko melengak, katanya kemudian, Kang Tai Hiap termas hur karena budinya yang luhur dan dikagumi oleh setiap orang kangong, masakah dia orang jahat? Tapi ada orang menuduh dia sebagai pemberontak pihak kerajaan, apakah tuduhan demikian tepat? Kata-kata ini tentu datang dari ayahmu sahut Goankace sambil mengerut kening. Ayahmu pernah bekerja bagi kerajaan, pantas dia mengemukakan kata-kata demikian. Tapi seluruh rakyat jelata yang tidak sudi dijajah dan ditindas tentu takkan membenarkan kata-kata demikian itu. Negeri kita sekarang dikangkangi orang lain, raja dari kaum penjajah. Mengapa kita tak boleh melawannya dan memerontak padanya? Walaupun Hang Biaus yang terhitung gadis gunung yang hijau dan sedikit bersekolah, tapi dapat pula ia membedakan mana yang benar dan salah. Setelah merenung sejenak, akhirnya ia berkata pula, ya, betul juga. Cuma orang yang mengatakan Kang Tai Hiap adalah orang jahat bukanlah ayahku, yaitu Bun Syok Syok. Ayah cuma mengikuti suaranya itu. Goanko tidak kenal asal-usul Bun Tucheng, katanya dengan tertawa, entah apa maksud Nona dengan mengemukakan hal ini. Bun Syok Syok mengatakan Kang Tai Hiap adalah orang jahat, dia bermusuhan dengan Kang Tai Hiap, maka dia akan mencarinya untuk bertanding dan menuntut balas sakit hati lama. Tapi dia kuatir sukar memasuki rumah Kang Tai Hiap, maka ayahku dibujuk untuk membantunya, sehingga kau telah dicekoki tiga cawan jen cipcui itu. Kemudian Bun Seng Tiong disuruh menyamar sebagai dirimu dengan memakai bajumu, sekarang mereka tentu sudah berada di rumah Kang Tai Hiap dengan menggunakan kartu undangan yang diketemukan di dalam bajumu itu. Baru sekarang Goanko paham duduknya perkara. Ah, kiranya demikian. Tapi betapapun Bun Tucheng bermaksud menuntut balas kepada Kang Tai Hiap, aku berani memastikan dia pasti akan gagal. Namun ayahku mengatakan ilmu silat Bun Syok Syok Li Hai luar biasa dan adalah jago nomor satu di dunia ini. Jika ilmu silat Kang Tai Hiap nomor satu di dunia, ini memang diakui secara umum oleh setiap orang persilatan. Sebaliknya tentang ilmu silat Bun Syok Syok Mu itu sudah kusaksikan sendiri, memang harus diakui cukup liai, tapi paling-paling juga cuma setingkat dengan kawanku Syikim. Itu, bila dibandingkan Kang Tai Hiap, biarpun aku sendiri belum pernah menyaksikan ilmu silat beliau, tapi aku yakin Bun Syok Syok Mu hanya akan mencari penyakit saja bila mana berani bertanding dengan Kang Tai Hiap. Bun Syok Syok mencari penyakit sendiri, hal ini aku tak ambil pusing, tapi bagaimana dengan ayahku? Sampai di sini dapatlah Go An Kom memahami maksud si Nona, pikirnya, ayahmu pernah menjadi kaki tangan pihak kerajaan, kalau sampai mengalami kesukaran juga adalah akibat perbuatannya sendiri. Sudah tentu ia tidak berani mengemukakan perasaannya itu kepada Biao Syang, ia hanya bisa menghiburnya agar jangan khawatir. Katanya, asalkan ayahmu tidak ikut tampil ke muka, tentu juga Kang Tai Hiap takkan membuat susah padanya. Ya, semoga demikian adanya, kata Biao Syang. Cuma, aku tetap mengharapkan bantuanmu. Bantuan apa? Asalkan tidak melanggar ajaran-ajaran perguruanku, tentu aku akan meluluskan permintaanmu. Kalau menuruti wataknya, dengan jawaban Go An Kom itu tentu Biao Syang tidak mau memohon lebih lanjut. Tapi kini demi untuk menolong ayahnya, terpaksa ia berkata pula dengan kikuk, Begini, setibanya kau di tempat Kang Tai Hiap, aku mohon engkau jangan-jangan menggunakan namamu. Yang asli. Sebab apa Go An Kom menjadi bingung? Sebagai seorang pemuda yang tulus, seketika ia belum mengerti apa maksud tujuan permohonan si Nona. Ayahku ikut mereka ke tempat Kang Tai Hiap, mereka saat ini tentu sudah berada di sana, kata Biao Syang. Oh, pahamlah aku. Jika aku menggunakan namaku yang asli tentu rahasia penyamaran Bun Seng Tiong itu akan terbongkar dan mereka mungkin sekali akan ditangkap oleh orang-orang di tempat Kang Tai Hiap itu dan ayahmu mungkin. Ya, dengan sendirinya ayahku juga akan ikut termet. Sekalipun dia tidak sampai ikut ditangkap, sedikitnya juga akan diusir dari sana. Hal ini tentu akan membuat beliau amat malu. Bun Seng Tiong telah memalsukan diriku, lalu aku mesti menyaruh sebagai siapa? Aku sudah tidak punya kartu undangan, kira bagaimana bisa masuk ke sana? Kau tidak perlu menyaruh sebagai siapa-siapa, cukup memakai suatu nama palsu saja. Bila kau perlihatkan sejurus dua ilmu silat perguruanmu saja, masakah orang di sana tidak mengenal ilmu Butong Pei kalian? Hubungan Kang Tai Hiap dengan Butong Pei kalian juga teramat baik, mustahil akan menolak kehadiranmu. Setiba di sana, harap kau mencari ayahku secara diam-diam, kau tidak perlu bicara padanya, asal ayah melihat kau, tentu akan sadar kedoknya terbongkar dan beliau tentu akan kabur dengan sendirinya secara diam-diam. Secara mudah kau akan dapat menolong ayahku, dan untuk selanjutnya aku yakin ayah akan kembali ke jalan yang betul, aku sendiri juga akan memberi nasihat padanya. Setelah melirik Goanko sekejap, kemudian Yau Siang melanjutkan pula, aku tidak tahu apakah yang kemohon ini akan melanggar ajaran perguruanmu atau tidak. Jika kau merasa tidak pantas untuk melaksanakannya, ya apa boleh buat, aku pun tak dapat memaksa kau. Diam-diam Goanko menimang-nimang apa yang akan diperbuatnya toh demi menolong Hang Teji Uqiao dari jalan yang sesat, hal ini tidak bertentangan dengan ajaran perguruan. Maka akhirnya ia memanggut dan berkata, baiklah, aku akan berbuat sebisanya bagi Nona. Biao Siang sangat girang, katanya, banyak terima kasih. Eh, Chin Xiao Hiap, kau pun perlu mengganti pakaian. Akanku berikan pakaian Bun Seng Tiong kepadamu. Baju Goanko sendiri memang telah dibelejuti oleh Bun Seng Tiong, maka cepat ia berkata, baiklah, aku dapat mencari sendiri ke kamar Bun Seng Tiong itu. Terpaksa aku harus bertukar baju dengan dia. Perayawakan Goanko memang hampir sama dengan Bun Seng Tiong, waktu ia keluar kembali sesudah memakai baju Bun Seng Tiong, dilihatnya Biao Siang sedang termenung seakan sedang memikirkan sesuatu yang serba susah. Melihat Goanko keluar, segera ia menegur, apakah sekarang juga kau akan akan berangkat? Besok lusa adalah hari pesta Kang Tai Hiap, terpaksa aku harus segera berangkat, sahut Goanko. Tiba-tiba ia ingat sesuatu dan menambahkan pula, dan Nona sendiri rasanya tidak enak juga tinggal sendirian di sini. Biao Siang mengangguk, katanya sambil menuding mayat Kijui yang masih menggeletak di sebelah sana, Ya, memangnya aku sedang memikirkan soal ini. Mereka berdua mengaku sebagai sobat lama ayahku dengan kedudukan sebagai anggota Bayangkara Kerajaan. Sekarang yang seorang sudah terbunuh dan yang lain melarikan diri. Urusan ini mungkin sekali akan mendatangkan bahaya di kemudian hari. Sebab itulah aku kira kau lebih baik menyingkir dari sini untuk sementara. Apakah kau mempunyai tempat persembunyian yang lain? Tanya Goanko. Biao Siang mengerling sekejap ke arah Goanko tanpa menjawab, akhirnya ia hanya menggeleng saja. Jika tiada tempat sanak famili yang dapat ditumpangi boleh juga pergi ke kota untuk beberapa hari lamanya, beberapa hari lagi ayahmu tentu sudah pulang. Sungguh Biao Siang sangat kecewa. Semula dia berharap. Goanko akan membawa serta dia, seumpama tidak leluasa ikui ke rumah Kang Hei Tian, sedikitnya ia dapat menunggu di tong pengkoan. Tapi Biao Siang tidak enak mengajukan perjemohonannya itu, maka dengan hambar kemudian ia berkata je tentang hal itu. Biao Siang boleh jangan kualir, aku dapat menjaga diriku sendiri. Menurut jalan pikiran Goanko, dianggapnya Biao Siang adalah seorang nona yang mahir ilmu silat dan tidak usah dijekualirkan bila bersembunyi untuk beberapa hari di kota Yen berdekatan. Selain itu ia merasa rikuh juga dalam perjalanan bersama seorang nona. Maka dengan pikiran rada bimbang ia menjawab, baiklah semoga nona menjaga diri baik-baik. Begitulah ia lantas mohon diri dan meninggalkan rumah keluarga Hang itu. Dilihatnya Seng Surya hampir di tengah-tengah langit, hari sudah dekat Lohor, segera ia mempercepat langkahnya menuju ke tong pengkoan. Sampai di bawah gunung, tiba-tiba dilihatnya Kim Tio Kliu berbaring di atas tanah rumput dan seperti sedang tidur. Hei, Kim To'ako, engkau masih berada di sini teriak Goanko kegirangan. Oh, aku sudah kenyang tidur di sini. Cepat amat kedatang arimu, ku kira kau merasa berat berpisah dengan nonamu itu. Ah, Kim To'ako suka bergurau saja. Aku mencari pakaian untuk pengganti sehingga rada membuang waktu. Nah, sekarang kau sudah jelas perkaranya? Sudah jelas. Banyak terima kasih atas pertolongan Kim To'ako, kata Goanko. Habis itu ia lantas menjura tiga kali kepada Kim Tio Kliu. Tadinya ia menyangka Kim Tio Kliu cuma seorang pengemis yang suka membual, baru sekarang ia tahu orang adalah tuan penolongnya yang benar, ia menjadi merasa malu sendiri. Kim Tio Kliu mengulur tangannya seperti mau menariknya bangun, tapi lantas tidak jadi, katanya dengan tertawa, Baiklah, penghormatanmu ini rasanya aku masih pantas menerimanya. Kim To'ako sekarang hendak kemana? Tanya Goanko kemudian. Kau sendiri hendak kemana? Balas Tio Kliu. Aku akan menghadiri pesta perkawinan putri Kang Tai Hiap, sahut Goanko. Kang Tai Hiap siapa? Apakah Kang Heitian? Benar, sahut Goanko. Diam-diam ia heran, Sebab setiap orang Kang Ngong tentu sudah tahu tiada Kang Tai Hiap kedua selain Kang Heitian, pertanyaan si jembel muda ini benar-benar berlebihan, bahkan ia menyebutkan Kang Heitian begitu saja. Maka terdengar Kim Tio Kliu berkata pula, eh, ternyata Kang Heitian punya putri sebesar itu dan sudah mau dikawinkan. Diam-diam Goanko menertawakan Kim Tio Kliu, huh, usia putri Kang Tai Hiap itu mungkin lebih tua darimu, tapi lagakmu saja sok anggap dirimu sebagai kaum angkatan tua. Meski ia sudah tahu kepandayan Kim Tio Kliu tidak perlu disangsikan lagi, tapi ia tetap menganggap Kim Tio Kliu suka membuat dengan menganggap orang lain sebagai kaum muda. Maka dengan sengaja ia mengolok-olok, Kim Tio Ako, jangan-jangan Kang Tai Hiap itu juga terhitung angkatan muda bagimu. Dia bukan angkatan mudaku, sahut Kim Tio Kliu, tapi Uku pun tidak lebih muda dari dia. Ya, sebenarnya kami berdua boleh dianggap satu tingkatan. Diam-diam Goanko geleng-geleng kepala, pikirnya, berbagai pemimpin persilatan di zaman ini paling cuma berani anggap diri mereka sama tingkatan dengan Kang Tai Hiap, tapi kau jembel semuda ini juga berani mengaku sama tingkatan dengan beliau. Namun masih mendingan juga, sekarang kau tidak berani anggap dirimu lebih tinggi angkatannya daripada Kang Tai Hiap, bualanmu ini terhitung tidak keterlaluan. Kim Tio Kliu ternyata tak acuh dan tidak ambil pusing apa yang sedang direnungkan Goanko, tanyanya pula, sungguh bagus sekali, jadi kau hendak pergi makan besar pada pesta perkawinan Putri Kang Hyetian. Bagus bagaimana tanya Goanko tidak paham. Sudah berapa hari lamanya aku tidak makan enak. Kebetulan aku dapat ikut kau ke sana untuk gegares. Sekenyangnya, kata Kim Tio Kliu dengan tertawa aku ikut kau ke sana biarpun kau cuma membawa satu bagian sumbangan, rasanya mereka pun tidak enak untuk menolak kehadiranku. Apakah Kim Tio Kliu kenal Kang Tai Hiap? tanya Goanko. Aku tahu dia tapi tak pernah bertemu. Sebenarnya Siaw Teh merasa sangat senang dengan ikut seratanya Kim Tio Kliu ke sana. Cuma keadaan Kim Tio Kliu seperti ini rasanya rada, rada-rada. Rada-rada apa? Apakah kau anggap pakaian ku terlalu kemal, terlalu kotor? Kau merasa keberatan membawa seorang teman pengemis yang berbau seperti aku? Apakah Kang Hyetian itu seorang yang suka pilih bulu? Oh, tidak. Bukan begitu maksudku, cepat Goanko memberi penjelasan. Kang Tai Hiap paling suka berteman, hal ini diketahui siapapun juga di dunia ini. Dengan kepandayan Kim Tio Kliu yang hebat ini masakah tiada harganya untuk menjadi tamu Kang Tai Hiap? Hanya ku pikir untuk menghadiri suatu pesta seperti pesta perkawinan, jika kita berdandan sedikit rapikan berarti suatu penghormatan kita kepada tuan rumah dan juga menghargai diri kita sendiri. Begini saja, Kim Tio Ako, marilah kita beli satu setel baju di kota di depan sana lalu Kim Tio Ako memangkas rambut seperlunya, ku kira sedikit tempo yang terbuang. Ini takkan menjadi halangan bagi perjalanan kita, hektometer, aku justru suka begini saja, kenapa mesti banyak? Itor tingkah secara pura-pura sahut Kim Tio Kliu dengan mendengus. Habis berkata bahkan ia terus mencomot segenggam tanah terus diusap-usapkan ke mukanya sendiri dan rambutnya diaduk-aduk pula sehingga lebih kusut. Lalu jengeknya lagi, nah, aku justru akan pergi ke sana dalam keadaan begini. Jika kau merasa aku akan membuat malu dirimu, bolehlah kau bertingkat sendiri, aku tidak perlu ikut padamu. Go Anko menjadi geli melihat rupa orang, pikirnya, dengan demikian kotor mukamu, bukankah kau justru sengaja henduk menutupi mukamu yang asli agar tidak dikenal orang lain? Ku hatir Kim Tio Kliu menjadi marah, terpaksa Go Anko berkata, Ya, baiklah, Kim To Aku adalah orang kosen yang suka kebebasan, sudah tentu tidak menghiraukan bentuk lahiriah segala. Pandangan siyaute yang cupet tadi harap Kim To Aku suka memaafkan. Aku tidak peduli kau cupet atau panjang, yang kuinginkan ialah makan kenyang, semprot Kim Tio Kliu. He he, rasanya hidungku sekarang juga sudah menengus bau sedaparak dan daging di rumah Kang Hei Tian itu. Hayolah, lekas berangkat. Begitulah di tengah jalan Chin Go Anko hanya menguatirkan dua hal, pertama soal waktunya mungkin sudah terlambat, jika Bun Tzu Cheng sudah sampai di tempat tujuan mungkin sudah mulai bertanding dengan Kang Hei Tian dan Hang Tje Uqiao lentu ikut tersangkut, hal ini berarti permohonan Hang Biao Siang agar rayahnya itu diselamatkan menjadi gagal. Kedua, ia khawatir setiba di tempat tujuan, orang-orang di sana tidak mengilukan kehadiran Kim Tio Kliu dan besar kemungkinan akan menimbulkan keonaran mengingat watak Kim Tio Kliu yang aneh ilu. Besoknya lewat lohor mereka baru sampai di tempat kediaman Kang Hei Tian. Ketika melihat Chin Go Anko datang bersama seorang pengemis muda, petugas penyambut tamu merasa heran dan sangsi. Kim Tio Kliu justru tidak tahu diri, tanpa permisi segera ia hendak masuk ke dalam. Tentu saja penjaga pintu lantas merintangi dia dan menegur dengan tertawa, Maaf, entah siapakah nama tuan tamu ya terhormat? Apakah ada kartu undangan majikan kami? Metu Kim Tio Kliu lantas mendulik, jawabnya, kartu UNJ dengan apa segala? Aku bukan tamu undangan, yang ku ketahui adalah kaum pengemis di waktu minta-minta tidak memerlukan kartu undangan apa segala. Ah, saudara ini suka bergurau saja, kata penjaga itu dejengan menahan gusar. Jika sekiranya tidak punya kartu undangan, maka, maka mau apa selah Kim Tio Kliu? Petugas penyambut tamu tadi adalah seorang murid bin San P yang lebih berpengalaman, tapi ia pun tidak dapat meraba asal usul Kim Tio Kliu itu kawan atau lawan, maka dengan ramah ia menyela, oh, tidak apa-apa, hanya saja. Hanya apa Kim Tio Kliu mendesak pula. Sudah tentu penyambut tamu itu serba salah dan mendongkol pula. Sebenarnya maksud ucapannya tadi. Bila mana Kim Tio Kliu adalah pengemis benar-benar, maka selayaknya ia harus menunggu di luar pintu untuk menanti sedekah. Jika dia seorang yang punya asal usul tertentu, maka pantasnya dia mesti memperkenalkan diri. Melihat keadaan bisa runyam, cepat Go An Ko tampil kacih muka, katanya, Wampu adalah murid Bu Tong Pei dan K.H.U. Heng ini adalah sobat baikku. Mendengar seorang pemuda mengaku sebagai murid Bu Tong Pei, penyambut tamu itu tampak mengunjuk rasa sangsi pula. Kim Tio Kliu menjadi aseran, Omelnya, eh, kau ini bagaimana? Jika boleh undanglah kami masuk ke dalam, jika tidak, usir saja kami. Kenapa mesti rawal saja sejak tadi? Dengan menahan gusar, penyambut tamu itu tidak menggubris Kim Tio Kliu, sebaliknya ia bertanya pada Chin Go An Ko, maaf, aku masih ingin minta penjelasan. N. Timpang tanya siapa nama saudara yang terhormat ini dan siapakah gurumu yang mulia? Go An Ko memberitahukan Si Chin, tapi memakai suatu nama palsu. Harap Chin Heng Su di menunggu sebentar, kata penyambut tamu itu. Lalu ia masuk ke dalam untuk melapor. Tidak lama kemudian keluarlah seorang pemuda yang gagah, setelah memberi salam hormat ia berkata, kiranya Chin Xiao Hiap dari Butong Pei telah datang, maaf kalau penyambutan kami kurang sempurna. Tadi seorang Chin Su Heng dari Butong Pei kalian juga sudah tiba lebih dulu, namanya Go An Ko, entah pernah apa Chin Su Heng itu dengan Chin Xiao Hiap? Dasar Go An Ko tidak biasa berdusta, maka ia menjadi gelagapan atas pertanyaan itu. Untung Kim Tio Kliulantes menyela, Eh, agaknya kalian tidak tahu bahwa Chin Xiao Hiap ini paling takut kepada kakaknya yang bernama Go An Ko itu. Kakaknya itu datang dengan membawa kartu undangan dan atas perintah gurunya, sebaliknya Chin Xiao Hiap ini datang di luar tahu kakaknya itu. Maka kedatangannya ini juga tidak berbarengan. Tapi kalau nanti kepergok kakaknya tentu menjadi soal karena tempat tujuan sudah dicapai, asalkan kalian sudi melayani saja tentu kakaknya tidak enak untuk mengusir dia pulang, bukan? Oh, kiranya demikian, kata pemuda gagah itu dengan tertawa. Guruku mempunyai hubungan sangat baik dengan Butong Pei kalian, tentu saja kedatangan Chin Xiao Hiap kami sambut dengan senang hati. Mari silakan masuk, Chin Xiao Hiap. Habis berkata segera ia mengulurkan tangan untuk menjabat tangan Chin Go An Ko. Kiranya pemuda gagah itu adalah murid tertua Kang Hei Tian, yaitu Yak Bo Hoa. Masuknya Yak Bo Hoa ke dalam perguruan memang di belakang Ubun Hyong, tapi umurnya lebih tua dari Ubun Hyong, namanya juga lebih termashur, demi untuk menghormati dia, maka Ubun Hyong terima mengalah menjadi sute dan membiarkan Yak Bo Hoa menjadi murid tertua dan sebagai pewaris Kang Hei Tian. Namun Yak Bo Hoa tak mau terima maksud Ubun Hyong itu. Kemudian Kang Hei Tian sendiri yang menetapkan, Yak Bo Hoa tetap sebagai Toa Suheng, tapi sebagai pewarisnya adalah Ubun Hyong. Pilihan Kang Hei Tian ini berdasarkan Yak Bo Hoa memiliki ilmu sakti ajaran keluarganya sendiri, meski lihai kepandainya, tapi dalam hal ilmu silat dari peguruan masih kalah murni daripada Ubun Hyong, sebab itulah sebagai pewaris harus dipilih murid yang paling sempurna meyakinkan ilmu silat dari perguruannya sendiri. Apalagi masuknya Yak Bo Hoa juga lebih belakangan, yaitu sesudah Ubun Hyong diangkat sebagai murid pewaris oleh Kang Hei Tian. Tak kala itu sudah tiga tahun pertempuran besar di Siow Kim Juan, peristiwa ini ada dalam kisah pedang di Sungai Es dan Geger Dunia Persilatan. Yak Bo Hoa ini pernah menjadi panglima tempur dan namanya sangat termasur, kenalannya juga banyak, maka sekali ini dia ditugaskan sebagai wakil gurunya untuk menyambut tamu-tamu yang dipandang terhormat. Dengan kedudukan Go An Ko, mestinya tidak perlu disambut sendiri oleh Yak Bo Hoa, soalnya petugas penyambut tadi menyangsikan diri Go An Ko dan Kim Tio Kliw, maka Yak Bo Hoa lantas diberi laporan dan diminta keluar sendiri. Dari percakapan tadi Yak Bo Hoa juga menyangsikan asal-lusul Go An Ko dan Kim Tio Kliw, hal ini pun dapat dirasakan oleh Go An Ko. Maka di waktu berjabat tangan, Go An Ko lantas mengeluarkan lewekang dari perguruannya. Maksud Yak Bo Hoa juga hendak menguji benar tidaknya asal-lusul Go An Ko, maka sekali berjabatan tangan segera ia dapat mengetahui bahwa lewekang yang dikeluarkan Go An Ko itu memang dari aliran Butong Pei. Ketika ia menambahkan tenaganya sampai lima-enam bagian barulah mulai nampak Go An Ko mengerut kening, diam-diam Bo Hoa percaya penuh bahwa An Ko memang benar adalah murid kesayangan Lui Chin T.JU, iau tidak, rasanya tidak akan sanggup menerima tekanan kekuatannya itu. Maka katanya kemudian, silakan masuk Chin Xiao Hiap. Dan numpang tanya dari aliran mana lagi Kim Heng ini, siapakah gurumu yang terhormat? Sudikah memberitahu? Apa? Kau panggil aku Kim Heng, sebutan ini rada-rada kurang tepat, kata Kim Tio Kliw dengan bergelak tertawa. Entah di mana ketidaktepatannya tanya Bo Hoa. Go An Ko juga khawatir Kim Tio Kliw mengoceh tak keruan, Aka ia mengedipinya. Namun Kim Tio Kliw telah menjawab, Oh, aku hanya seorang pengemis, mana boleh kau mengaku bersaudara padaku? Sesungguhnya kedatanganku ini hanya ingin gegares secara gratis saja. Kami adalah kaum pengemis turun-temurun, dari mana bisa dihitung aliran apa segala? Soalnya Sobat Si Chi ini pernah ku bantu mengebah dua ekor anjing galak di tengah jalan, Sebagai balas jasanya ia mau membawa serta aku ke sini untuk makan besar. Nah, sudah ku katakan apa yang sebenarnya, mau melayani pengemis seperti aku atau tidak boleh terserah kepadamu. Kata-kata Kim Tio Kliw yang angin-anginan itu membuat muka Go An Ko sebentar merah sebentar pucat, Terpaksa ia menyela dengan tersenyum rikuh, Sobat Si Kim ini paling suka berkelakar, dia, dia mestinya dia bermaksud memperkenalkan Kim Tio Kliw, Tapi dia sendiri juga belum tahu asal-usul Kim Tio Kliw, Maka setelah tergagap-gagap, akhirnya ia tidak meneruskan lagi. Sedangkan Yap Bo Ho A hanya menjawab dengan ramah, Ah, Kim Heng memang suka berkelakar saja. Berbareng ia pun menjulurkan tangannya. Eh, jadi kau pun sudi berkenalan dengan aku ujar Kim Tio Kliw sambil menggosok-gosok kedua tangannya Sehingga daki kotoran tangannya mengelotok dan memualkan murid Bin San P yang menyaksikan di sebelahnya. Biasanya Yap Bo Ho A suka kebersihan, Tapi demi untuk menguji tamunya terpaksa ia harus menahan perasaannya dan menjabat tangan Kim Tio Kliw secara wajar, Pikirnya, kau berani mempermainkan aku, sebentar baru kau tahu rasa. Begitulah pelahan-lahan Bo Ho A menambah tenaganya, Tapi dirasakan pihak lawan sama sekali tidak mengerahkan tenaga tolakan, Ketika ia menambahkan hampir segenap kekuatannya, Sikap Kim Tio Kliw masih tenang-tenang saja sambil tersenyum seakan tidak merasakan Yap Bo Ho A sedang menguji kepandainya. Keruan Bo Ho A terperanjat, Padahal dengan kekuatan yang dikerahkan itu cukup untuk menghancurkan batu pilar, Mengapa pengemis muda itu sedikit pun tidak merasakan apa-apa? Maka tanpa pikir lagi ia lantas mengerahkan segenap tenaganya, Bahkan yang digunakan adalah tenaga pukulan Tai Seng Panyak Keng yang ampuh dan khusus untuk memutus urat nadi lawan, Tapi lawan tetap tenang-tenang saja. Sampai di sini, Lekas Bo Ho A melepaskan tangannya dan berkata, Wah, ilmu silat kawan Kim ini memang teramat dalam dan sukar dijajaki, Sungguh kagum. Tadi ia disemprot Kim Tio Kliu karena menyebut Kim Heng, Maka kini ia telah ganti panggilan kawan sebagaimana lazimnya kenalan baru sesama orang Kang Ou. Tak terduga Kim Tio Kliu lantas mendelik lagi dan akan menyemprotnya pula. Tapi mendadak si jembel muda ini berganti sikap, Dengan tertawa ia berkata, Eh, jadi Kasudi pula berkawan dengan pengemis berbau busuk semacamku ini. Ai, sungguh aku sangat beruntung sekal baiklah, Jika Kasudah sudi, marilah kita berkawan, Eh, kawan Yap, kau jangan sungkan-sungkan padaku, Ilmu silatmu juga tidak jelek. Masih diharapkan petunjuk dari kawan Kim, Sahut Bo Ho A dengan rendah hati. Haha, mestinya aku dapat memberi petunjuk padamu, Tapi gurumu Kang Hie Tian sudah cukup memberi petunjuk padamu Dan tidak perlu membuat repot lagi padaku, Sahut Kim Tio Kliu dengan tertawa. Ucapan ini tidak hanya membuat khawatir Chin Go An Ko, Terutama membuat orang-orang Kang Hie Tian menjadi marah Lantaran nama Kang Hie Tian telah disebut begitu saja oleh Kim Tio Kliu Tanpa suatu penghormatan apapun. Namun Yap Bo Ho A tidak menjadi gusar, Ia pikir jembel muda ini tentu mempunyai asal-usul hebat, Nanti kalau sudah berada di dalam dan setelah suhu diberi laporan, Tentu asal-usulnya tidak sukar untuk diselidiki. Dalam pada itu Kim Tio Kliu berbicara pula, Kulihat kau ini tentunya berguru sesudah memiliki kepandainan sendiri, Betul tidak? Betul, kata Bo Ho A. Tai Seng Pan Hyak Chiang yang kau latih itu mula-mula kurang tepat, Mungkin sekali sesudah kau ikut Kang Hie Tian beberapa tahun baru lambat laun kesesatanmu dapat dibetulkan kembali, Kata Tio Kliu pula. Cuma keuletanmu masih kurang, Selanjutnya kau harus belajar lebih giat dasar ilmu silat perguruan sendiri. Cuma kalau dibicarakan, Hanya beberapa tahun saja AUI ikut Kang Hie Tian sudah dapat mencapai tingkatan sebagus ini, Sungguh harus dipuji. Kata-kata Kim Tio Kliu ini nadanya lebih mirip orang tua memberi petuah kepada kaum muda. Akan tetapi bagi pendegaran Yap Bo Ho A benar-benar mengejutkan dan mengagum N pula sebab apa yang dikatakan Kim Tio Kliu itu memang angan tepat, Bahkan juga serupa seperti apa yang dikatakan Ang Hie Tian kepada Bo Ho A belum lama berselang. Diam-diam Bo Ho A tambah sanksi, Dari mana pengemis Ude ini mengetahui sebanyak ini? Bukan saja dapat mengatakan dengan jitu tentang aku berguru setelah memiliki kepandayan, Bahkan mengetahui pula di mana penyakit kelemahanku, Padahal kalau tidak paham inti lewekang dari perguruan sendiri, Mustahil dapat mengetahui seluk-beluk itu dengan begitu jelas si sungguh aneh sekali. Sementara itu Kim Tio Kliu berkata, Kau sudi berkawan dengan aku tentunya kau tidak keberatan memberi makan. Gratis padaku bukan? Setelah makan kenyang nanti kita bicarakan lagi ilmu silat. Kawan Kim sudi berkunjung kemari, Sungguh kami merasa mendapat kehormatan besar, Silakan masuk, silakan jawab ya Bo Ho A. Di antara tamu-tamu yang hadir itu banyak sekali tokoh-tokoh ternama, Go An Ko adalah murid Bu Tong P yang masih hijau, Sudah tentu tiada yang memperhatikan dia, Berbeda dengan Kim Tio Kliu, Walaupun tiada seorang tamu pun yang kenal dia, Tapi terhadap seorang pengemis kotor yang aneh itu, Mau tak mau orang lantas menaruh perhatian dan merasa heran. Chin Siao Hiap, Apakah Heng kau ingin bertemu dengan kakakmu? Tanya Bo Ho A. Oh, Yap Heng tak perlu repot-repot, Nanti Siao Teh akan mencarinya sendiri, Jawab Go An Ko. Dia takut kepada kakaknya, Maka sesudah selesai perjamuan baru dia berani menemuinya, Tim Brung Tio Kliu. Tapi kedua teman yang datang bersama kakaknya itu boleh juga ku temui dulu. Baiklah, Akan ku antarkan kau mencari mereka, Kata Bo Ho A. Diam-diam ia heran mengapa pengemis ini mengetahui Chin Go An Ko itu datang bersama dua orang temannya? Sungguh aneh kehadiran anak murid Butong Pei kali ini. Dua saudara datang sendiri-sendiri, Bahkan masing-masing membawa seorang teman yang berkepandayan tinggi yang asal-usulnya tak jelas. Bahkan kepandayan jembel muda ini lebih aneh daripada laki-laki yang ikut datang bersama Chin Go An Ko tadi. Kiranya waktu Bun Seng Tiong, Bun Cuceng dan Hang Teje Uqiao tiba tadi, Juga Yap Bo Ho A. yang menyambut kedatangan mereka. Bun Seng Tiong membawa kartu undangan dan memalsukan sebagai Chin Go An Ko, Sedangkan Bun Cuceng dan Hang Teje Uqiao mengaku sebagai temannya. Karena ada kartu undangan, Maka Yap Bo Ho A. tidak menyaksikan diri Bun Seng Tiong serta tidak perlu menguji kepandayannya. Sebaliknya terhadap Bun Cuceng dan Hang Teje Uqiao, Ia telah mencobanya dengan care seperti dia menguji Kim Tio Kliw, Hang Teje Uqiao tiada sesuatu yang istimewa, Tapi kekuatan Bun Cuceng membuat Bo Ho A. terkejut. Begitulah selagi Bo Ho A. hendak mengantar Kim Tio Kliw mencari Bun Cuceng dan Hang Teje Uqiao, Tiba-tiba datang Lee Kong Hee dan berkata, Toa Suko, Suhu mencari kau agar mewakilkan beliau menemani tamu. Ji Suko dan Su Chi sebentar lagi akan keluar untuk menyuguhkan arak kepada para tamu. Baiklah, silakan engkau menggantikan aku melayani tamu terhormat ini, Sahut Bo Ho A. Ah, tak perlu membuat repot, Kami toh tidak buru-buru ingin menemui mereka, ujar Go An Kho. Maksud tujuan Go An Kho hanya ingin Hang Teje Uqiao melihat kedatangannya, Dengan demikian Hang Teje Uqiao akan takut dan kabur dengan sendirinya menurut rencana. Perjamuan diadakan di tengah taman bunga, Kedua samping taman adalah serambi yang panjang. Karena tamu yang datang terhormat banyak, Maka perjamuan diadakan secara bergiliran, Ada sebagian tamu yang belum sempat mendapatkan meja perjamuan terpaksa duduk-duduk minum teh di sepanjang serambi samping. Di tengah tamu-tamu sebanyak itu, Walaupun Go An Kho sudah mengawasi ke sana kemari masih belum menemukan bayangan Hang Teje Uqiao bertiga. Para tamu yang mengambil tempat duduk di meja perjamuan sementara itu sudah penuh, Yang masih luong beberapa tempat duduk adalah di meja tuan rumah. Menurut adat kebiasaan, Meja ini disediakan untuk orang tua dari kedua mempelai serta tamu-tamu agung yang dianggap paling akrab oleh kedua keluarga mempelai. Karena ayah bunda mempelai lelaki sudah lama wafat, Sana kadang juga tidak ada, Sedangkan orang tua dari pihak keluarga mempelai perempuan juga cuma Kang Hei Tian dan istrinya, Kang Lem, Ayah Kang Hei Tian, Sudah wafat tahun yang lalu, Yak Bo Hoa dan Kang Siu Hang sudah menikah, Mereka berdua juga ikut duduk di meja tuan rumah sebagai pengiring tamu. Selain itu masih ada empat tempat duduk yang masih harus diatur siapa yang layak mendudukinya. Lebih dulu Kang Hei Tian mengundang ketua Kepang yaitu Tiong Tiang Tong serta Rit Yang Chu, tokoh Go Bi Pei. Kedudukan Tiong Tiang Tong di antara para hadirin boleh dikata paling tinggi. Hubungannya dengan keluarga Kang boleh dikata sangat rapat, Maka tiada seorang pun yang keberatan jika Tiong Tiang Tong diundang oleh Kang Hei Tian untuk duduk di meja terhormat itu. E Tiong Chu adalah murid Kim Kong Siang Jin, ketua Go Bi Pei angkatan terdahulu, Dari keluarga Parti Kelir, adalah Sute dari Eng Hun Tiang Lo, ketua Go Bi Pei yang sekarang. Selain Tiong Tiang Tong boleh dikatat terhitung paling tinggi kedudukan atau menurut angkatannya, Sebab itulah Kang Hei Tian juga memandangnya sebagai tamu agung. Setelah diisi oleh kedua tamu terhormat ini, Kini masih lowong empat tempat duduk yang entah harus diduduki oleh tamu yang mana. Selagi Kang Hei Tian merasa bingung, Tiba-tiba istrinya, Kok Tiong Lian berkata dengan tertawa, Biasanya kau sangat menyukai jago-jago dari angkatan muda, Mengapa kau tidak mengundang beberapa ksatria muda ke meja ini Agar mereka pun dapat bergaul dengan para angkatan tua. Benar juga, seru Hei Tian dengan tertawa. Coba undanglah Tong Xiao Hiap. Pemuda si Tong yang disebut Kang Hei Tian ini adalah putera Tong Keng Tian, Ketua Tian sampai sekarang. Namanya Tong Kaguan. Sesungguhnya tingkatan Tong Kaguan cukup tinggi dan dapat dikata setingkat dengan Kang Hei Tian, Cuma umurnya baru tahun 1930-an. Maka di antara tokoh-tokoh yang sudah ikhmashur, Dia masih dipandang sebagai ksatria angkatan muda. Kini tinggal tiga tempat duduk yang masih lewong. Setelah berpikir sejenak kemudian Kang Hei Tian berkata, Dari surat Louis Chin T.J.U., Ketua Butong Pei, Yang kuterima, dia memuji murid kesayangannya yang bernama Chin Go An Kou untuk berkenalan dengan aku. Kabarnya dia sudah datang, malahan datang bersama dua orang teman. Maka boleh silakan mereka bertiga saja duduk kemari. Sebabnya Kang Hei Tian berpikir demikian adalah karena dia sangat mengindahkan persahabatannya dengan Louis Chin T.J.U. Serta kesukaannya terhadap kaum angkatan muda. Selain itu ada pula suatu sebab lain, Yaitu dia mendapat laporan dari Yap Bo Hoa bahwa seorang di antara teman yang datang bersama Chin Go An Kou itu memiliki ilmu silat sangat tinggi, Tapi siapakah dia tiada dikenal. Lantaran itu Kang Hei Tian sengaja mengundang mereka bertiga duduk satu meja sekaligus agar bisa mengetahui siapa Jago Li Hai yang tak dikenal ini. Bahwasannya Kang Hei Tian tiba-tiba mengundangnya duduk bersama satu meja. Hal ini pun sama sekali di luar dugaan Hintu Cheng, keruan saja ia terkejut. Tapi setelah dipikir lagi, dirinya toh sudah berada di sarang macan, sekalipun hendak menghindar juga tidak bisa lagi. Pula dengan duduk satu meja dengan tuan rumah akan berarti lebih banyak kesempatan untuk menyerang secara mendadak bila mana perlu. Maka tanpa ragu-ragu lagi segera ia berbangkit dan mengucapkan kata-kata merendah diri ketika Yap Bo Hoa datang mengundang mereka. Chin Xiao Hiap bertiga disilakan duduk semoja dengan Suhau, kata Yap Bo Hoa. Eh, dimanakah Hong Sian Seng tadi? Bun Tzu Cheng dan Hang Teji Uqiao dalam pada itu telah memakai si palsu, masing-masing mengaku Si Hun dan Si Ong. Kalau Bun Tzu Cheng tidak memperlihatkan sesuatu perasaan gugup karena dia memang sudah berpengalaman dan licin, berlainan halnya dengan Bun Seng Tiong yang masih hijau, seketika ia kelabakan, lebih-lebih ketika diketahui Hang Teji Uqiao telah menghilang. Bun Tzu Cheng juga tidak tahu Hang Teji Uqiao mengeluyur kemana. Tiba-tiba ia mendapat akal dan menjawab, Ah, Hong Sian Seng tiba-tiba merasa perutnya sakit, mungkin-mungkin. Dia hehehe, sudahlah, kita tak usah menunggu dia. Begitulah samar-samar ia hendak mengatakan bahwa Hang Teji Uqiao perutnya sakit dan sedang pergi ke kakus. Tak apalah, silakan Hun Sian Seng berdua pindah dulu ke sana, undang Bo Ho A. Dengan ragu-ragu Bun Seng Tiong hendak menolak, tapi Bun Tzu Cheng Dam diam memberi isyarat kepada putranya itu, katanya, karena tuan rumah bermaksud baik, terpaksa kita menurut saja. Maka kedua orang itu lantas ikut Yap Bo Ho A untuk menemui Kang Hei Tian. Chin Si Heng, sambut Kang Hei Tian. Gurumu mempunyai persahabatan berpuluh tahun dengan aku, Engkau adalah murid kesayangannya, tentu ku pandangka sebagai anak muridku sendiri, maka hendaklah kau jangan sungkan-sungkan lagi. Sungguh sangat kebetulan, kalian berdua yang satu adalah jago muda dari Tian San Pei, yang lain adalah ksatria muda dari Bu Tong Pei, silakan kalian duduk berdampingan agar bisa bergaul lebih akrab. Begitulah ia lantas mengatur tempat duduk Bun Seng Tiong di sebelah Tong Kaguan. Kepandaian merias muka Bun Tucheng memang sangat pintar, setelah berpisah tahun 2020-an tahun Kang Hei Tian menjadi pangling padanya. Dengan ramah Hei Tian menyambut pula, Hun Sian Seng datang dari jauh, maafkan aku tidak menyambut secara wajar. Ah, akulah yang mesti minta maaf karena kedatanganku yang lancang ini tanpa diundang, ujar Bun Tucheng. Sebelumnya Kang Hei Tian sudah dilapori oleh Yap Bo Hoa bahwa ilmu silat orang Sihun ini sangat tinggi. Sebagai seorang guru besar ilmu silat merangkap tuan rumah, untuk sopan santun Kang Hei Tian tidak enak untuk menguji tamunya. Tapi dari ucapan Bun Tucheng itu, mau tak mau ia menjadi curiga. Menurut dugaannya, jika dia datang bersama Chin Go An Ko, maka dia tentu mempunyai hubungan baik dengan Bu Tong Pei. Tapi selama bersahabat puluhan tahun dengan Lui Chin Teje U, seingat Kang Hei Tian Toh tidak pernah mendengar Lui Chin Teje U membicarakan seorang kawan Sihun yang berkepandaian setinggi ini, hal ini rada mengherankan. Meski merasa sangsi, tapi sebagai seorang yang berhati tulus, terutama terhadap seorang tamu yang baru dikenalnya, sudah tentu Kang Hei Tian tak enak menanyakan asal usul orang. Ia tidak tahu bahwa tamu yang disangka baru pertama kali kenal ini sesungguhnya adalah musuh yang pernah bertarung dengan dirinya pada masa 20 tahun yang lampau. Dalam pada itu ketua Kei Pang, Tiong Tiang Tong sedang saling mengalah dengan It Yang Chu dari Go Bi Pei dalam hal tempat duduk utama. Kini Kang Hei Tian hendak mengundang Bun Tucheng ke tempat duduk mereka, tiba-tiba Tiang Tong mendapat pikiran, Kang Hei Tian tidak enak menjajal tamunya, kenapa aku tidak mewakilkan dia untuk mengujinya? Maka sambil tertawa segera Tiang Tong mengulur tangan untuk menarik Bun Tucheng dan berkata, Hun Sian Sing adalah tamu dari jauh, lebih tepat silakan Hun Sian Sing saja yang duduk di tempat utama ini. Ah, mana aku berani melampaui hak kedua lociampu cepat Bun Tucheng menolak dengan mengangkat sebelah tangannya. Ilmu andalan Tiang Tong adalah kun go anit kikeng yang mahalihai, tapi di tengah tarikan dan tolakan kedua orang itu hanya baju Bun Tucheng saja yang tampak bergerak melambung seperti tertiu pangin kencang. Sebaliknya jenggot Tiang Tiang Tong yang memutih panjang itu pun tergetar bergoyang. Nyata pertandingan lewekang yang dikerahkan kedua orang tadi boleh dikata sama kuatnya. Sam Sian Sing Kang yang menjadi andalan Bun Tucheng itu berbeda dengan berbagai lewekang dari kalangan Tiang Goan, maka Tiang Tiang Tong menjadi heran dan terkejut karena tak dapat menjajaki asal usul lawannya. Dalam pada itu Bun Tucheng sudah berduduk, katanya, tempat duduk utama itu silakan Tiang Pangcu saja yang menempatinya. Sementara Li Konghi datang memberitahukan yak bahwa bahwa Hang Teje Uqiao yang dicari itu tak bisa diketemukan meski beberapa buah kaku setelah didatangi. Kiranya tadi waktu Hang Teje Uqiao mengetahui F. Jin Goan Ko asli juga sudah datang, ia menjadi ketakutan dan lekas mencari kesempatan untuk kabur, yaitu pada waktu Bun Tucheng tengah mencurahkan perhatiannya ketika Yap Bohoa datang mengundangnya duduk di meja tuan rumah, maka menghilangnya Hang Teje Uqiao juga di luar tahu Bun Tucheng. Begitulah Yap Bohoa menyuruh Li Konghi coba mencarinya lebih lanjut, ia sendiri lantas melapor pada Kang. Hei Tian, Su Hu, Ong Sian Sing yang datang bersama Chin Xiao Hiap itu masih belum diketemukan. Wah, kawanku itu memang badannya kurang enak, ku kira tak perlu lagi menunggu dia, ujar Bun Tucheng. Baiklah, bila perlu carilah Tabib Hon agar memeriksa tamu kita itu, pesan Kang Hei Tian kepada Yap Bohoa. Di sebelah sana Hei Tian Chu dan Tiong Tiang Feng masih terus sibuk saling mengalah menduduki tempat utama. Sedangkan tempat duduk yang lain juga masih luong satu karena ketidakhadiran Hang Teje Uqiao. Yap Bohoa masih berdiri di samping menunggu perintah Seng Guru siapa lagi yang mesti diundang menduduki tempat terhormat itu. Melihat kedua jago tua itu tetap menolak, dengan tertawa Kang Hei Tian lantas berkata, Sudahlah, kedua. Lo Chiampo tidak perlu saling mengalah lagi. Ku kira lebih baik. Ditentukan menurut umur saja. Tampaknya Li Tiang To Tiang agak lebih lanjut usianya daripada Tiong Pang Chu, entah dugaanku betul atau tidak. Benar, dia lebih tua lima tahun daripada ku, kata Tiang Tong dengan tertawa. Nah, sekarang kau tosut tua ini tak bisa omong lagi bukan? Hayo lekas duduk di sana, araknya jangan sampai dingin. Ini mana boleh jadi, ujar Etiang Chu. Kei Pang adalah organisasi terbesar, menurut peraturan Bu Leng, yang diutamakan adalah keluhuran dan kewibawaan. Tanpa hadirnya Taipi Sian Su dari Xiao Lim Si, dengan sendirinya tempat duduk utama ini menjadi hakmu untuk mendudukinya. Hahaha, mana ada peraturan begitu, seru Tiang Tong tertawa. Jika menurut peraturan, pengemis tua atau muda dari Kei Pang hanya pintar minta-minta saja, di mana pernah ada pengemis menduduki tempat terhormat demikian? Di luar dugaan siapapun juga, di tengah gelak tertawa orang banyak karena ucapan Tiang Tong itu, mendadak Kim Tiok Liu melompat ke depan dan mendekati meja utama itu dengan lagak tuan besar, serunya dengan tertawa. Aha, aku lagi kebingungan tidak mendapat tempat duduk, kiranya di sini masih ada tempat lowong. Pengemis cilik paling mengutamakan makan minum besar, kalian boleh tolak menolak, tapi aku tidak sungkan-sungkan lagi. Habis berkata tanpa rikuh ia terus duduk di tempat utama itu. Ketika Kim Tiok Liu mendekat, diam-diam bahwa A sudah membisiki sang guru bahwa jembel muda ini tidak boleh dipandang rendah, menurut ujiannya tadi ilmu silat jembel ini sukar dijajaki dan tak diketahui pula asal-usulnya. Tindakan Kim Tiok Liu yang dianggap sembrono ini keruan membuat geger para hadirin, termasuk I Tiang Chu dan Tiong Tiang Tong. Dengan gusar Tiang Tong lantas membentak, dari mana datangnya pengemis cilik seperti kau ini? Apakah kau tahu siapa aku? Dengan cengar-cengir Kim Tiok Liu menjawab, siapakah kau? Dari mana aku bisa tahu? Tapi ku dengar mereka memanggil Pang Chu padamu, entah kau Pang Chu dari Pang apa? Aku adalah Pang Chu dari Kei Pang, setiap pengemis di dunia ini ada di bawah perintahku, jawab Tiang Tong dengan menahan gusar. Oh, jika demikian kau tak dapat memerintah aku, ujar Tiok Liu dengan tertawa. Aku menjadi pengemis hanya sebagai sambilan saja, aku adalah pengemis pocokan. Biar ku katakan terus terang, aku malahan merangkap menjadi pencuri dan pencopet. Dikala tidak berhasil mencopet barulah aku minta-minta nasi segala kelak saja, bila mana aku sudah bertekad menjadi pengemis penuh barulah aku akan memohon pengemis tua seperti kau untuk menerima aku sebagai anggota. Eh, Kang Tai Hiap, sebagai cuan rumah tentunya kau tidak menolak pengemis cilik merangkap menjadi pencopet untuk makan satu meja bersama kau bukan? Nah, cuan rumahnya toh tidak mengusir aku, maka siapapun tidak ada hak buat mengusir aku lagi. Aku tak mau sungkan-sungkan lagi dan ingin minum arak lebih dulu. Sebenarnya Kang Hei Tian juga merasa pengemis cilik ini rada-rada kurang ajar. Cuma dia paling suka kepada anak muda yang berkepandaian tinggi, dari bahwa ia telah dikisiki bahwa ilmu silat jembel muda ini dalamnya sukar dijajaki, hal ini sangat mengherankan. Apalagi kini melihat keberanian jembel muda yang luar biasa itu, semuanya ini sangat menarik perhatiannya. Maka sekalipun para hadirin sama gusar lantaran tingkah laku Kim Tio Kliu yang kurang ajar itu, sebaliknya Kang Hei Tian tenang-tenang saja atas pertanyaan Kim Tio Kliu tadi ia memanggut dan berkata baiklah, silakan saudara Kim minum sesukanya. Terima kasih, sahut Tio Kliu sambil mengangkat cawan arak. Memang arak harus diminum mumpung masih panas. Silakan, silakan. Mendadak Tiong Tiang Tong tertawa sambil menekpuk pundak Kim Tio Kliu dan berseru, haha pengemis cilik seperti kau ini benar-benar hebat. Tempat duduk ini aku saja tidak berani menduduki, tapi pengemis cilik seperti kau ternyata berani. Baiklah, hendaklah kau duduk yang kuat. Maksud Tiang Tong hendak membuat malu Kim Tio Kliu, maka tepukannya itu menggunakan setengah kekuatan Kun Go Anit Ki Kang. Melihat Tiang Tong mendadak menekpuk pundak Kim Tio Kliu, keruan Kang Hei Tian terkejut, ia cukup kenal betapa lihainya Kun Go Anit Ki Kang, sekalipun jago kelas satu juga sukar menahan tenaga pukulannya itu. Maka cepat Kang Hei Tian juga menekpuk pundak Kim Tio Kliu yang sebelah. Dan berkata dengan tertawa aku paling suka kepada ksatria muda yang suka berterus terang. Saudara Kim, kau benar-benar mencocoki seleraku. Tujuan tepukan Tiang Tong adalah hendak menggetar hancur kursi yang diduduki Kim Tio Kliu agar jembel muda itu jatuh terjungkal dan dibikin malu di depan orang banyak. Dengan Kun Go Anit Ki Kang yang sudah mencapai tingkat sempurna Tiang Tong sanggup memukul sepotong tau yang ditaruh di atas batu, batunya akan hancur lebur dan tau di atasnya itu takkan rusak sedikitpun. Jadi tujuannya sekarang hanya membuat hancur kursi yang sedang diduduki tanpa melukai Kim Tio Kliu, dengan demikian jembel muda itu hanya akan dibikin malu saja. Sebaliknya Kang Hei Tian tak tahu maksud tujuan Tiang Tong itu. Ia khawatir dalam gusarnya ketua Kepang itu akan melukai Kim Tio Kliu. Maka tepukannya menggunakan ilmu kehbetuan Kang, menyalurkan tenaga melalui benda lain, tujuannya hendak membantu Kim Tio Kliu menolak tenaga tepukan Tiang Tong itu. Cuma dia menepuk lebih lambat daripada Tiang Tong sehingga dia hanya berharap dapat mengurangi kemungkinan lukasi jembel muda. Ketika tepukan Tiang Tong mengenai sasarannya, tiba-tiba dirasakan pundak jembel muda itu empuk lunak seakan-akan memukul di atas gumpalan kapas, sedangkan jembel muda itu masih enak-enak duduk di tempatnya, kursinya juga tidak remuk. Keruan kejut Tiang Tong tak terhingga, selagi dia hendak menambah tenaga, dalam pada itu tepukan Kang Hei Tian juga sudah tiba. Seketika Tiang Tong berseru kaget, badannya tergeliat dan terduduk kembali di atas kursinya seakan kena didorong orang, kursinya ikut tergetar goyang, untung tidak sampai terjungkal. Eh, pengemis tua, hendaklah kau pun duduk yang kuat, kata Kim Tio Kliu dengan tertawa. Sudah tentu Kang Hei Tian mengetahui si jembel muda itu telah memperalat tepukannya tadi untuk menggetar mundur Tiang Tong. Semula Hei Tian hanya bermaksud memunahkan tenaga tepukan Tiang Tong untuk membantu si jembel muda, siapa tahu kekuatan si jembel sendiri sudah cukup kuat untuk melawan Tiang Tong, ditambah lagi tenaga tepukan Kang Hei Tian, dengan sendirinya melebih tenaga tepukan Tiang Tong. Hal ini tidak membuat heran dan kejut Kang Hei Tian, yang membuatnya heran adalah lewekang jembel muda itu ternyata serupa dengan lewekang Hei Tian sendiri, ketika tenaga tepukan itu kena pundaknya, si jembel ternyata tidak mengeluarkan tenaga perlawanan, sebaliknya lewekang kedua orang ternyata bisa terbaur menjadi satu. Untuk bisa tercampur baur lewekang kedua orang itu harus memenuhi dua syarat, pertama si jembel harus mengetahui lebih dahulu bahwa Kang Hei Tian hanya bermaksud membantunya dan bukan hendak menyerangnya. Kedua, aliran lewekang kedua harus sama-sama dari satu perguruan. Padahal lewekang Kang Hei Tian dipelajari dari Kim Si Ih yang tiada cabang keduanya, sebab itulah Kang Hei Tian menjadi terkejut dan terheran-heran. Di lain pihak diam-diam Kim Tiok Liu juga merasa bersyukur dan mengakui Kun Go An It Ki Kang si pengemis tua benar-benar sangat liai, bila ketua Kepang itu menggunakan segenap tenaganya, andaikan tidak terluka juga dirinya akan dibikin malu di depan orang banyak. Untung Kang Su Heng membantu aku, demikian pikirnya. Tiong Tiang Tong menjadi sangat kagum terhadap Kim Tiok Liu, pikirnya, meski dia menggetar mundur aku dengan meminjam tenaga Kang Hei Tian, tapi tubuhnya sendiri sanggup menahan tepukanku tadi, lewekangnya juga pasti luar biasa. Maka dengan tertawa Tiong Tiang Tong lantas berkata, kalau bicara tentang tingkatan, kau tidak pantas menempati tempat duduk ini, tapi dengan usiamu semuda ini sudah memiliki ilmu silat sedemikian hebat, di zaman ini mungkin sukar dicari orang kedua. Maka tiada halangannya tempat duduk utama ini diberikan padamu. Baiklah, aku pengemis tua dapat mengalah padamu. Eh, kau ini siapa? Diam-diam Kim Tiok Liu menertawakan penilaian Tiong Tiang Tong yang menganggap tingkatannya lebih muda dan rendah, namun ia pun sudah menaruh kekaguman terhadap ketua Kepang itu, maka sikapnya yang ugal-ugalan tadi juga lantas berubah, dengan sungguh-sungguh ia menjawab, aku si Kim bernama Tiok Liu. Eh, ha, em, namamu sungguh sangat bagus, ujar Tiang Tong dengan tertawa. Guru Kang Tai Hiap, Kim Tai Hiap, Kim Si Ih, ketika baru muncul di Kang Ou, beliau juga menyaru sebagai kaum pengemis. Sekarang kau juga si Kim dan berkelana sebagai kaum jembel. Sayang sekarang Kim Tai Hiap tidak diketahui jejaknya, apabila beliau mengetahui mempunyai penganut seperti kau ini pasti beliau akan sangat senang, eh, boleh jadi beliau akan menerimakah sebagai anak angkatnya. Tidak, aku tak ingin menjadi anak angkat Kim Tai Hiap, kata kini Tiok Liu sambil menggeleng. Ucapan ini membuat para tamu saling pandang dengan satu bingung, mereka anggap jembel cilik ini terlalu tidak tahu diri. Hanya Kang Hei Tian saja yang berpikiran lain. Teringat gurunya Kim Si Ih, sudah 21 tahun tak diketahui berada di mana, jika beliau mempunyai anak, maka usia anaknya itu boleh dikata sebaya dengan jembel cilik ini. Seperti diketahui, Kim Si Ih dan Kang Hei Tian menikah pada tahun yang sama, dalam kisah pedang di sungai S. Maka kalau Kim Si Ih punya anak, seharusnya umurnya sebaya dengan putri Kang Hei Tian sendiri, yaitu Kang Hei Tian. Dalam pada itu Yak Bo Hoa Lantas menyela, biar ku perkenalkan kalian. Yang ini adalah Hun Sian Sing dan yang itu adalah Chin Xiao Hiap dari Butongpei. Eh, Chin Xiao Hiap mungkin kau belum tahu bahwa Kim Heng ini datang bersama saudaramu. Keruan Bun Seng Tiong terperanjat. Dari mana aku mempunyai saudara demikian pikirnya. Bun Tiong juga tahu gelagat tidak menguntungkan, ia tidak tahu jembel muda itu akan main gelakir apa. Cuma ia yakin jembel muda itu tentu tidak kenal asal-usulnya, maka sebisanya ia berlaku waspada. Eh, Yang Chu adalah sahabat karib Lui Chin T. J. U. Ketika mendengar keterangannya bohoa tadi ia menjadi heran, sebab ia hanya mengetahui Lui Chin T. J. U. Cuma punya seorang murid si Chin, bahwasannya Chin Go Anko masih punya saudara lagi selamanya tak pernah didengar olehnya. Walaupun penyamaran Bun Seng Tiong cukup pandai sehingga sekilas sukar dibedakan, tapi Yang Chu pernah beberapa kali melihat Chin Go Anko di atas Butong San, kini tanpa terasa ia pandang beberapa kejap kepada Bun Seng Dang dan samar-samar ia merasa ada sesuatu yang tidak beres pada diri pemuda itu. Watak It Yang Chu justru berlawanan dengan Tiong Tiang Tong. Jika Tiong Tiang Tong paling suka ikut campur urusan tetek bengek, adalah It Yang Chu paling tidak suka ikut campur urusan orang lain, cuma sekali timbul curiga, betapapun ia juga ingin melihat bagaimana macamnya adik Chin Go Anko itu. Tapi sebelum It Yang Chu membuka suara, tiba-tiba terdengar pengatur acara berseru kedua pengantin baru telah keluar menyuguh harak kepada para tamu. Terpaksa It Yang Chu menahan maksudnya hendak bicara sambil menunggu saat yang baik. Perkawinan Kang Hyau Hu dan U Bun Hiong ini dapat berlangsung sesudah mengalami banyak peristiwa dan rintangan. Wajah Hyau Hu yang cantik itu tampak rada malu-malu pula ketika muncul di tengah orang banyak. Waktu sampai di meja utama ia menjadi melengak sejenak. Menurut aturan, Hyau Hu harus menyuguh harak lebih dulu kepada tamu yang menduduki tempat utama. Tak terduga olehnya bahwa tamu agung yang duduk di situ ternyata adalah seorang pengemis cilik. Di sampingnya adalah dua lociampu yang kedudukannya sangat denggi serta ada hubungan rapat dengan ayahnya sendiri, yaitu Tiong Tiang Tong dan It Yang Chu. Keruan ia menjadi bingung harus menyuguh harak lebih dulu kepada siapa. Tiba-tiba ia mendapat akal sambil menyodorkan nampan yang berisi cawan-cawan arak dan dengan suara lembut ia berkata, silakan para tamu yang mulia sudi minum secawan. Dengan kera demikian ia maksudkan sebagai penghormatan yang sama kepada para tamu di situ dan supaya masing-masing mengambil cawan arak sendiri. Para tamu lantas berdiri, hanya Kang Hie Tian dan Kho Tiong Lian sebagai orang tua masih tetap duduk di tempatnya. Bun Tzu Cheng mendadak berkata, terima kasih. Berbareng pelahan ia menolak nampan arak yang disodorkan Kang Hieo Ho itu. Tampaknya saja ia mendorong pelahan, tapi sesungguhnya telah mengerahkan kekuatan Sam Xiang Sin Kang Yang Li Hai, tujuannya hendak menggetar luka Kang Hieo Feu, menyusul nona itu terus hendak dibekuk untuk dijadikan barang sandera. Mimpi pun Kang Hie Tian tidak menyangka akan terjadinya peristiwa itu. Namun Kim Tio Kliu yang sebelumnya sudah siap sedia. Sekejap itu juga sekonyong-konyong Kim Tio Kliu juga mendorong pelahan nampan yang masih dipegang Kang Hieo Ho itu, seketika cawan-cawan arak di atas nampan itu sama berloncatan sehingga isinya berhamburan, sampai-sampai Kang Hie Tian juga ikut terciprat. Dengan demikian tenaga Sam Xiang Sin Kang Buntu Cheng Yang Li Hai itu dipunahkan oleh Kim Tio Kliu. Hahaha, kedua mempelai bukan menyuguh harap kepadamu saja, kenapa kau mendahului berterima kasih segala? Aku Kang duduk di tempat utama, aku sendiri malah belum mencicipi pak suguhannya, demikian seru Kim Tio Kliu sambil bergelak tertawa. Kang Hieo Ho melongo kaget, ia tidak tahu bahwa nyawanya tadi hampir saja melayang. Bahkan para tamu juga tidak paham duduknya perkara, siapapun tidak menduga bahwa bun Jetsu Cheng itu sebenarnya mempunyai rencana keji hendak membuat celaka putri jago nomor satu Kang Hie Tian. Sebaliknya Kang Hie Tian sendiri cukup mengerti, cuma bukan dia sendiri yang memunahkan Sam Xiang Sing Kang bun, Tu Cheng itu, maka sampai kini ia masih belum jelas siapakah pun Tu Cheng itu. Maka untuk sementara ia tetap tinggal diam aja. Begitu pula Tiong Tiong Tong juga tidak enak ikut campur urusan karena tuan rumah sendiri tidak mengambil sesuatu tintakan. Dalam pada itu bun Tu Cheng menjadi gusar di samping terkejut, dengan lagak seperti tidak terjadi apa-apa ia membentak, pengemis cilik, kurang ajar benar kau ini. Cuan rumah Suika mengalah dan membiarkan kau duduk di tempat utama itu, lantas kau berani berlagak sombong? Ia tahu bahwa rencananya sukar terlaksana pula, hendak kabur juga tidak mudah, maka dia pura-pura bersikap garang sekadar menutupi maksud tujuannya yang keji tadi. Maka dengan tertawa Kim Tio Kliu menjawab, eh, jadi kau tidak mau mengalah padaku? Jika demikian mulahlah kita coba-coba mengukur tenaga. Jika aku kalah biar kau yang duduk di tempat utama ini. Bahwasannya ada tamu hendak berkelahi di tengah perjamuan benar-benar sesuatu yang tidak pantas. Kok Tiong Lian mengira kedua orang itu cuma saling mempertahankan kehormatan masing-masing saja, maka dengan suara lirih ia membisiki seng suami, Hei Tian, kau memisah mereka saja. Sama-sama tamu kita, buat apa saling bertengkar? Berkenalan dengan menggunakan ilmu silat masing-masing adalah kejadian yang biasa, kata Hei Tian dengan tertawa. Jika kedua tamu kita memang punya minat, boleh juga kita menambah pengalaman pula. Anak kau, tak perlu lagi kau menyuguhkan arak. Keng Hiao Hau baru saja bisa menenangkan diri, maka setelah menaruh nampannya, ia lantas duduk di samping seng ibu. Kok Tiong Lian sendiri masih belum tahu bahwa putrinya tadi hampir saja kena serangan gelap, kini melihat Hiao Hau rada pucat dan suaminya berkata demikian, maka tahulah dia tentu ada sesuatu yang tidak beres. Hei Tian tahu bahwa Kim Tio Kliu telah menyelamatkan putrinya, dengan sendirinya ia pun tahu Bun Tzu Cheng tidak bermaksud baik. Cuma ia tidak mau mengutarakan hal itu dan sengaja hendak melihat dulu ilmu silat kedua orang. Ia pikir sekali mereka bergebrak tentu akan mudah diketahui asal usul mereka dan bila si jembel muda tak sanggup menandingi lawannya tentu pula dirinya akan membantunya. Begitulah karena tuan rumahnya tidak mencegah pertengkaran kedua tamunya, maka hadirin yang lain juga. Senang melihat pertarungan ramai. Segera di tengah taman diluangkan suatu kalangan, semua orang sama mengalihkan pandangan kepada pertandingan kedua orang itu. Bun Tzu Cheng benar-benar gemas terhadap si jembel muda, kalau bisa sekali hantam ia ingin mampuskan dia. Tapi mau tak mau ia harus berlagak tenang dan berkata, Hektometer, kau pengemis cilik ini punya kepandayan apa, kau ingin bertanding care bagaimana, apa mesti mati-matian atau cukup asal kena tutuk saja. Hihi, terserah padamu, jawab Tio Kliu dengan mengikik tawa. Bun Tzu Cheng menjadi besar, bentaknya, baiklah, silakan serang lebih dulu. Aku yang duduk di tempat utama dan paling terhormat, maka seharusnya aku mengalah DGA kali serangan padamu, sahut Tio Kliu dengan tertawa. Tanpa berbicara lagi, dengan murka Bun Tzu Cheng membelah dengan sebelah telapak tangannya. Tapi dengan sangat gesit Kim Tio Kliu berkelit ke samping. Hihi, tidak kena serunya dengan tertawa mengejek. Belum lenyap suaranya, tiba-tiba pukulan Bun Tzu Cheng yang kedua sudah menyusul pula, yaitu suatu jurus Kim Najiu Hoat yang amat lihai. Terdengar suara red sekali, sepotong lengan baju Kim Tio Kliu kena dirobe, namun Kim Tio Kliu masih sempat menghindarkan diri. Yang seorang menyerang dengan cepat dan ganas, yang lain berkelit dengan indah dan gesit, tanpa terasa para hadirin sama bersorak, tapi diam-diam juga berkulatir bagi si jembel muda ini. Jika pada serangan kedua saja jembel muda itu telah kena dirobek lengan bajunya, maka serangan ketiga mungkin sukar mengelakan diri pula. Tiong Tiang Tong juga berbisik kepada Kang Hei Tian, kulihat kepandaian mereka berdua mungkin tidak selisih jauh, hanya teramat berbahaya bagi si pengemis cilik yang sengaja mengalah tiga jurus serangan kepada lawannya. Rupanya Tiong Tiang Tong berkesan baik dan timbul rasa sukanya kepada Rim Tio Kliu, Kang Hei Tian hanya tersenyum saja tanpa memberi komentar apa-apa atas ucapan Tiong Tiang Tong itu. Dalam pada itu terdengar kini Tio Kliu sedang berkata dengan tertawa, Ya, memang pakaian kaum pengemis itu harus robek-robek, banyak terima kasih atas bantuanmu. Sudah hampir kecundang, tapi mulutnya masih menerocos senaknya. Bun Tiong Tiang Tong juga sangat terkejut karena dua kali serangannya dapat dihindarkan Kim Tio Kliu. Maka dengan murka lantas serangan ketiga dikeluarkan, pukulan mematikan yang paling diandalkan, yaitu Sam Xiang Xin Kang. Seketika bayangan pukulan Bun Tio Cheng seakan berlapis-lapis datangnya, sekitar Kim Tio Kliu seakan tertutup semua oleh serangan lawan. Angin kencang berjangkit sehingga debu pasir ikut bertebaran. Para tamu yang berdekatan sama menyingkir mundur kuatir kalau kelilipan matanya oleh debu pasir itu, tetapi sedapat mungkin mereka pun ingin mementang matu untuk menyaksikan dengan care bagaimana Kim Tio Kliu berusaha menghindarkan serangan maut itu. Di tengah kabut debu yang remang-remang dan tak jelas itu tahu-tahu Kim Tio Kliu sudah mengelakkan serangan lihai itu dan berdiri di bawah sebatang pohon, serunya sambil tertawa, lihai amat. Sayang masih tetap tak bisa mengenai diriku. Bagi tamu-tamu yang berilmu silat rada rendah sama sekali tidak mengetahui care bagaimana Kim Tio Kliu menghindarkan serangan tadi, tapi di antara para hadirin itu pun tidak sedikit tokoh kelas satu. Segera ada orang berteriak, hah, yang digunakan adalah Tian Lopo Hoat. Eh, pengemis cilik ini pun mahir Tian Lopo Hoat, apakah dia anak murid Jing Siapai teriak yang lain? Benar, yang dia gunakan adalah langkah ajaib Tian Lopo Hoat, sambung yang lain lagi. Tapi dia bukanlah orang Jing Siapai. Orang yang bicara terakhir ini adalah jago Jing Siapai, yaitu Xiao Chi Wan. Kaketnya, Xiao Hing Hong, adalah jago Jing Siapai yang paling mahir Tian Lopo Hoat. Tian Lopo Hoat memang berasal dari Jing Siapai, cuma yang mahir menggunakan tidak terbatas orang Jing Siapai saja. Guru Kang Hei Tian, yaitu Kim Si I justru telah mengambil sari Tian Lopo Hoat itu untuk digabungkan dengan ilmu silat yang diperolehnya dari kitab pusaka tinggalan Kiao Pak Beng, sehingga hasilnya jauh lebih bagus daripada Tian Lopo Hoat aslinya. Sekarang Kang Hei Tian menyaksikan Kim Tiok Liumi mengeluarkan Tian Lopo Hoat dari perguruannya sendiri, sungguh kejut dan girangnya tak terhingga. Seketika ia pun dapat menarik kesimpulan siapa sebenarnya Kim Tiok Liu, sesudah mengelahkan tiga kali serangan lawan, mendadak Kim Tiok Liu berteriak, jika menerima tanpa memberi adalah kurang hormat. Lihatlah seranganku. Mendadak tangan kanannya berputar setengah lingkaran, velari tangan kiri lantas menutup ke depan mengarah hiatu di dada Bun Chu Cheng. Cepat Bun Chu Cheng menangkis dan balas penyerang, setelah saling gebrak satu kali, keduanya lantas melangkah mundur. Pada jari Kim Tiok Liu sudah terjepit secari kerobekan kain katanya dengan tertawa, sekarang satu-satu, kau merobek bajuku, aku pun merobek bajumu. Nah, boleh kita coba lagi. Kiranya Kim Tiok Liu tidak berhasil menutup sasarannya, namun dengan cepat sekali jarinya berhasil mengait robek baju Bun Chu Cheng. Melihat telapak tangan Kim Tiok Liu yang berputar tadi gayanya mirip Tai Seng Pan Hyak Chiang, diam-diam Yap Bo Hoa merasa sangsi, ia coba bertanya pada Kang Hei Tian, apakah yang dimainkannya tadi adalah Tai Seng Pan Hyak Chiang? Gayanya tampaknya rada mirip dengan kera kita. Ilmu tutukan nyata diagaknya aku pun pernah melihat suhu memainkannya. Ya, itu adalah Kang Sin Chi Hoat, ilmu tutukan pengejut malaikat, yang belum pernah kau pelajari, kata Kang Hei Tian. Kang Sin Chi Hoat si jembel muda ini ternyata lebih pandai daripadaku, cuma sayang masih kurang latihan, kalau tidak, orang sihun itu tentu sudah terjungkal. Mendengar gurunya mengatakan ilmu tutukan si jembel itu lebih hebat, kejut ya Bo Hoa benar-benar luar biasa. Belum sempat ia bertanya lebih lanjut, di sebelah sana Kim Tio Kliu dan Bun Tzu Cheng sudah mulai bergebrak lagi. Setelah saling gebrak lagi, masing-masing sudah tidak berani semigrono lagi. Meski Bun Tzu Cheng cukup kuat menahan serangan Tai Seng Pan Hyak Chiang, namun tenaga getaran waktu menangkis tadi membuat dadanya sesak, bahkan Kero menutup Kim Tio Kliu tadi membuatnya lebih terkejut. Sebagai seorang ahli segera ia mengetahui pengetahuan lawannya sangat luas dan macam-macam, selanjutnya entah jurus serangan aneh apalagi yang hendak dikeluarkan. Sebaliknya sesudah bergebrak tadi, Kim Tio Kliu juga merasa nafasnya kurang lancar. Pikirnya, pantas saya. Mengatakan Sam Seng Seng Keng keluarga Bun terhitung suatu ilmu terpuji di dunia persilatan. Tampaknya tenaga orang ini masih lebih tinggi setingkat daripada aku. Kini setelah bergebrak lagi, Kim Tio Kliu lantas menggunakan akal, selalu ia mengeluarkan jurus serangan baru yang aneh. Karena sukar menangkap kemana arah serangan lawannya, terpaksa Bun Tzu Cheng berlaku lebih hati-hati, ia bertahan dengan rapat dan tidak berani sembarangan balas menyerang. Cukup lama juga pertarungan kedua orang itu dan masih tetap sukar ditentukan menang atau kalah. Sedangkan daun pohon di samping mereka sampai rontok dan hampir gundul terkena angin pukulan kedua orang. Sambil memegangi cawan arak dan mengikuti pertandingan itu, diam-diam Kang Hei Tian merenung, selama 20 tahun ini kiranya Suhu sudah menciptakan pula berbagai jurus serangan baru yang aneh. Ilmu memang satu angkatan lebih maju dan lebih tinggi daripada angkatan yang lain, sesuatu ilmu harus dikembangkan dan diciptakan yang baru daripada ajaran angkatan tua. Tapi selama 20 tahun ini apa yang ku ciptakan terlalu sedikit bila dibandingkan dengan Suhu. Sungguh aku harus merasa malu. Melihat seng suami termenung-menung, kok Tiong Lian lantas bertanya, aneh benar kepandayan jembel muda ini, cuma sayang masih kurang latihan agar lebih matang lagi. Mengapa engkau diam saja, apa yang sedang kau pikirkan? Aku sedang berpikir, selama ini kawan-kawan bulim selalu menyanjung puji padaku, aku disanjung sebagai jago nomor satu di dunia ini, maka aku ingin tahu apakah aku dirasuki oleh sebutan kosong itu sehingga tanpa terasa aku pun menganggap sebutan itu memang pantas bagiku. Sementara itu pertarungan kedua orang sudah mencapai ratusan jurus, Bun Cuceng masih tetap tak bisa menang, ia menjadi gelisah. Ia dapat melihat tenaga Kim Tio Kliu kurang kuat dibandingkan dirinya, maka pada suatu saat ia sengaja memancing serangan Kim Tio Kliu untuk diajak adu tenaga. Kim Tio Kliu juga tidak kalah cerdik, ia menggunakan akal orang untuk mengakali orang itu sendiri. Mendadak ia melangkah maju dan menghwantam. Pada saat itulah Bun Cuceng lantas membentak, kena. Berbareng tangannya lantas memotong ke bawah. Tak terduga Kim Tio Kliu ternyata segesit belut, di tengah jalan serangannya lantas ditarik kembali sambil menggeser ke samping, sahurnya dengan tertawa, apanya yang kena? Kaulah yang kena ku gerayangi. Di tengah suara gelak tawanya, ketika ia membuka tangannya, terdengarlah suara gemerincing nyaring, macam-macam uang tembaga dan uang perak berhamburan jatuh di atas tanah. Hanya tertinggal sebuah botol porselen kecil yang masih terpegang di tangannya. Lalu katanya pula dengan tertawa, siok to anko, koyok sambung tulang, keluaran Bu Beng Cu adalah obat yang sukar dicari, ini mesti ku simpan baik-baik. Kiranya pukulan Kim Tio Kliu tadi adalah serangan pura-pura saja, yang benar adalah sebelah tangannya ketika mendekat dan menggeser ke samping, ia terus menggerayangi saku lawan sehingga isi kantong Bun Tucheng kena dikuras habis olehnya. Walaupun serangannya tidak mengenai Bun Tucheng, tapi berhasil mencopet barangnya, hal ini terang Bun Tucheng yang kecundang. Keruan Bun Tucheng sangat gelusar tapi mati kutu, wajahnya sampai berubah merah padam tak bisa bicara lagi, sebaliknya para hadirin tertawa terbahak-bahak. Sampai di sini Tiong Tiong Tong juga heran, diam-diam ia tanya Kang Hei Tian, Kang Tai Hiap, kerep pengemis cilik itu. Mencopet sungguh sangat indah, jangan-jangan dia adalah murid si copet sakti Ki Hio Hong. Seperti diketahui, dalam kisah pedang di Sungai Es, tahun 1930-an tahun yang Lampau Ki Hio Hong termashur sebagai copet sakti yang tiada bandingannya. Sifatnya sangat jenaka dan suka bercanda dengan sesama kawan Bulin, sering ia mencuri kitab-kitab pusaka atau mencopet obat mujarab atau senjata tunggal mereka. Tiong Tiong Tong sendiri dahulu juga pernah mengalaminya, sebab itulah ia kenal kerep pencopetan Ki Hio Hong. Maka Kang Hei Tian menjawab, ilmu copetnya ini memang benar ajaran Ki Hio Hong, tapi dia pasti bukan muridnya. Ilmu silat Ki Hio Hong sekali-kali tidak sehebat jembel muda ini. Jika demikian, jangan-jangan kah sudah mengetahui asal-usul perguruannya tanya Tiong Tong. Benar, aku sudah tahu, sahut Hei Tian. Cuma, saat ini masih tidak boleh kukatakan. Sebentar nanti bila aku sudah bertanya padanya, bila dugaanku tidak meleset, biarlah aku akan mengundang kalian untuk minum beberapa cawan arak gembira lagi. Arak yang kasuguhkan sekarang ini bukankah juga arak gembira ujar Tiong Tiong Tong dengan teratua? Ya, tapi hal ini lebih luar biasa lagi, jauh lebih mengembirakan daripada peristiwa perkawinan putriku ini, kata Hei Tian. Betulkah begitu? Jika demikian aku menjadi ingin pertandingan ini lekas berakhir agar guci wasiat ini bisa lekas kau pecahkan, kata Tiong Tong. Ketika dilihatnya Kang Hei Tian lantas termenung seperti sedang mengingat sesuatu, maka ia pun tidak enak untuk bertanya lebih jauh. Kiranya disebabkan oleh ilmu mencopet Kim Tiok Liu itulah hingga menimbulkan kenangan Kang Hei Tian terhadap Ki Hiao Hang, bahkan menimbulkan rasa rindunya pula kepada Sang Guru, yaitu Kim Si Ih. Ki Hiao Hang pernah mengangkat saudara dengan Kang Lem, ayah Hei Tian, juga terhitung sahabat paling karib gurunya, yaitu Kim Si Ih. Pada 20 tahun yang lalu, waktu Kim Si Ih dan Kok Chi Hoa mengasingkan diri keluar lautan bebas, tidak lama kemudian jejak Ki Hiao Hang juga menghilang. Ada orang mengatakan copet sakti itu telah mengembara ke negeri Tian Tiok, kini India, dan ada orang bercerita dia pergi mencari Kim Si Ih. Mana yang benar, tiada seorang pun yang tahu dengan pasti. Yang jelas, seperti halnya Kim Si Ih, sejak itu jejak Ki Hiao Hang juga tak diketahui lagi. Lantaran menghilangnya seorang copet sakti yang suka memikin onar, maka sejak kau dunia persilatan menjadi sepi juga. Diam-diam Kang Hei Tian berpikir, tampaknya jebel muda itu memang suteku, hal ini tidak perlu disangsikan lagi. Dia mahir ilmu mencopet Ki Pepek, agaknya Paman Ki juga tinggal satu tempat bersama Suhu. Cuma entah beliau masih hidup tidak? Bila Paman Ki masih hidup maka umurnya sekarang juga sudah hampir 80 tahun. Usia ayahku lebih muda beberapa tahun daripada Paman Ki tapi ayah sudah meninggal dunia lebih dulu. Bila ayah dapat hidup sampai hari ini dan mendapat kabar tentang kawan baiknya itu, entah betapa akan girangnya beliau. Kemudian Hei Tian berpikir pula, tahun ini tepat ulang tahun Suhu yang ke-60, ilmu silat beliau tiada bandingannya, tentu badan beliau tetap sehat walafiat. Sungguh cepat sekali lewatnya seng waktu, sudah tahu 2020-an tahun aku tidak mendengar petuah beliau. Sebagai mana diketahui, Kang Hei Tian hanya putra seorang kacung pada keluarga pembesar negeri, berhasilnya dia menjadi seorang pendekar besar adalah berkat didikan. Kim Si Ih, maka Kang Hei Tian senantiasa terkenang kepada gurunya yang berbudi itu. Kini melihat Kim Tiok Liu dengan sendirinya teringat pula kepada gurunya itu. Selagi Hei Tian termenung, terdengar Tiang Tong berseru, Bagus! Jurus ilmu pedang itu kau melihatnya tidak, Kang Tai Hiap? Waktu Hei Tian memandang ke depan, dilihatnya Bun Tzu Cheng sedang terdesak mundur, tapi Kim Tiok Liu tetap bertangan kosong tanpa memegang pedang segala. Yak Bo Hoa yang berdiri di samping gurunya menjadi heran mendengar seruan Tiang Tiang Tong tadi, ia tanya, Tiang Pang Chu, kau bilang dia memainkan ilmu pedang? Ya, aku ingin minta keterangan gurumu, yang dimainkan pengemis cilik itu seperti ilmu pedang Tian Sanpei, sahut Tiang Tong. Kang Hei Tian manggut-manggut, katanya, memang benar, yang dia mainkan sekarang adalah jurus si Mikiam Hoa dari Tian Sanpei. Jurus yang tadi, aku tidak memperhatikan. Kiranya jari Kim Tiok Liu digunakan sebagai pedang dan memainkan gaya ilmu pedang perguruannya. Ilmu pedang ajaran Kim Siih disarikan dari ilmu pedang Tian Sanpei, hanya saja caranya menggunakan jari sebagai ujung pedang serta gerak perubahannya adalah tambahan dan ciptaan Kim Siih sendiri. Maka murid Kang Hei Tian belum pernah mendapat ajaran ilmu setinggi ini, maka dari itu Yak Bo Hoa tidak kenal permainan silat Kim Tiok Liu. Dalam pada itu Ye Tian Chu juga sudah dapat mengenali Tian San Kiam Hoa yang dimainkan Kim Tiok Liu, padahal Jael Geo muda Tian Sanpei, yaitu Tong Kag Wan justru berdiri di sebelahnya, segera ia menoleh dan bertanya padanya, Pong Xiao Hiap, apakah orang ini adalah anak murid Tian Sanpei kalian? Tong Kag Wan tampak kebingungan dan menjawab, Bukan. Entah dari mana dia dapat belajar si Mik Yam Hoa, tampaknya sama, tapi berbeda banyak pula. Tiba-tiba Rit Yang Chu merasakan sesuatu yang tidak beres, ia melengak dan bertanya, Hi, kemanakah Chin Xiao Hiap dari Bu Tong Pia tadi? Tadi tempat duduk Bun Seng Tiong diatur di sebelah Tong Kag Wan, kemudian sesudah Bun Cicheng bertanding dengan Kim Tiok Liu, Kag Wan dan Bun Seng Tiong berdiri berdekatan untuk menyaksikan berlangsungnya pertarungan itu. Baru sekarang juga Tong Kag Wan mengetahui menghilangnya Chin Go Anko di sebelahnya, sahutnya, Ya, aneh, barusan saja aku masih bicara dengan dia. Kemanakah perginya? Belum habis ucapannya, mendadak terdengar suara ribut di seram di depan sana. Kiranya Bun Seng Tiong yang mengikuti kejadian-kejadian di tengah pesta itu, ia menjadi semakin ketakutan. Pikirnya, raisanya peristiwa ini lebih banyak bahayanya daripada selamatinya. Ayah tidak berhasil menyergap anak Chang Hei Tian, tentu sebentar rahasianya akan diketahui musuh. Hang Pepek sudah kabur lebih dulu, buat apa lagi aku tinggal di sini? Rupanya dia hanya memikirkan keselamatannya sendiri sehingga ayahnya juga tak terpikirkan lagi. Maka di tengah perhatian orang banyak sedang dipusatkan ke gelanggang pertandingan, diam-diam ia lantas mengeluyur pergi. Tapi untuk keluar dari taman itu harus melalui suatu serambi yang panjang. Tatkala itu Chin Goanko juga sedang memperhatikan pertandingan di ujung serambi. Ketika Bun Seng Tiong lewat di situ secara kebetulan kena dipergoki olehnya. Tanpa ayah lagi, segera Goanko melompat maju dan mengadang di depan Bun Seng Tiong sambil berkata dengan dingin, Bun Heng, sudah waktunya kita harus bertukar baju lagi. Keruan Bun Seng Tiong terkejut. Tapi ia pun cukup cerdik, segera ia mendorong ke depan dan berkata, Loji, adik kedua, kau ribut apa di sini? Diam-diam kau berani ikut ke sini, untuk ini belum lagi aku mengomeli kau. Dorongan Bun Seng Tiong itu menggunakan Sam Xiang Sin Kang. Cuma latihannya belum matang, sudah tentu tak dapat dibandingkan Sam Xiang Sin Kang ayahnya. Namun demikian tenaganya juga sudah cukup untuk membuat hancurnya batu. Kau mengoceh apa bentak Goanko sembari mengelap ke samping, berbareng jarinya lantas menutup kesikulauan. Lekas Bun Seng Tiong menurunkan tangannya ke bawah, menyusul dengan cepat tangannya menolak ke depan lagi. Rupanya kepandayan kedua orang ini masih sama kuatnya, Bun Seng Tiong tidak dapat melukecin Goanko dengan Sam Xiang Sin Kang, sebaliknya Goanko juga tidak mampu membekuk Seng Tiong. Pertarungan mereka itu dengan sendirinya membuat kaget tamu-tamu yang lain. Waktu Yak Bohoa membawa masuk Goanko tadi, ada beberapa tamu di antaranya mendengar pembicaraan mereka, maka sekarang mereka pun menyangka kedua saudara yang wajahnya memang rada mirip itu telah bertengkar sendiri. Segera ada seorang tamu berkata dengan tertawa, Hi, kalian berdua saudara mengapa membuat ribut di sini? Kang Tai Hiap mengadakan pesta, adikmu ikut meramaikan perayaan ini, mengapa sebagai kakak kau menyalahkan dia? Ia tidak tahu duduknya perkara dan menyangka kedua saudara itu sedang bertengkar sendiri. Dan baru saja Goanko hendak mengatakan apa yang terjadi sebenarnya, tiba-tiba para penonton di sebelah sana menjadi gempar, kiranya Kim Tio Kliw berhasil menyobek baju Bun Tucheng, tapi ia pun kena dipukul satu kali oleh lawannya itu. Sebagai seorang tokoh kelas wahid sudah tentu Bun Tucheng merasa malu karena bajunya dirobek orang, tapi Kim Tio Kliw kena dipukul olehnya, hal ini membuat para penonton ikut khawatir baginya. Chin Goanko terkejut juga, betapa licin Bun Seng Tiong, selagi Goanko tertegun segera ia menerobos lewat. Orang-orang di serambi situ sedang memperhatikan kejadian di tengah kalangan pertandingan sehingga Sungkan ikut mengurus pertengkaran di antara kedua bersaudara itu. Sebenarnya kalau mau Goanko masih sempat membongkar ke dok Bun Seng Tiong dan orang-orang Ceng Hei Tian tentu tidak akan membiarkan Seng Tiong kabur begitu saja. Tapi lantaran Goanko tidak tahu asal-usul Bun Tucheng yang sebenarnya, sehingga dia tidak tabu segala tipu muslihat yang diatur ayah dan anak si Bun itu. Disangkanya Seng Keta Tucheng dan Ceng Hei Tian hanya percekcokan biasa orang Kang Ong, maka hari ini sengaja datang hendak mengukur tenaga dengan Ceng Hei Tian, adapun Kim Tio Kliu tahu-tahu tampil ke depan bertanding dengan Bun Tucheng. Hal ini sama sekali di luar dugaan Goanko. Sebab itulah ia pun tidak ingin membuat susah Bun Seng Tiong dan membiarkan dia kabur begitu saja. Waktu ia berpaling lagi memperhatikan pertandingan di tengah kalangan, dilihatnya Kim Tio Kliu sedang menggunakan potongan kain baju yang direbeknya dari lawan untuk mengerudung pula ke atas kepala Bun Tucheng sambil tertawa dan mengolok-olok, pengemis cilik berhasil mencopet sebagian baju robek ini dan sebagai persennya kena digebuk satu kali, ku kira ini masih setimpal juga. Kiranya Kim Tio Kliu memang sengaja hendak memancing kemarahan Bun Tucheng, maka dengan menempuh bahaya ia terus menubruk maju dengan kecepatan luar biasa, ia jamret baju lawannya, lah menaksir dengan langkah ajaib Tian Lopo Hoat dirinya tentu sempat menghindarkan serangan lawan, andaikan kena dipukul juga takkan terlalu berat. Hasilnya memang sesuai dengan perhitungannya. Maka legalahat Goanko melihat Kim Tio Kliu tidak sampai terluka. Sebabnya Kim Tio Kliu sengaja memancing kemarahan Bun Tucheng, bukanlah dia sengaja hendak menggodanya, soalnya pertandingan di antara jago kelas wahid, bila salah satu pihak menjadi gopoh, dalam hal pengetahuan macam-macam ilmu silat Kim Tio Kliu lebih luas daripada Bun Tucheng, ia hanya kalah ulet, kalah kuat. Sebab itulah meski dia sudah mengeluarkan macam-macam serangan aneh, setelah sekian lamanya masih tetap tak bisa menang. Untuk mencapai kemenangan hanya dengan memancing amarah Bun Tucheng. Ternyata Bun Tucheng masuk perangkap, ia merasa kepandainya boleh dikata setanding dengan Kang Hei Tian, sekarang di depan orang banyak bajunya kena dirobek oleh seorang jembel cilik, keruan ia menjadi malu dan murka. Begitulah dengan berjing krak murka Bun Tucheng menggertak keras, kedua tangannya menghantam turun sehingga kain baju yang dikerudungkan Kim Tio Kliu ke atas kepalanya tadi hancur menjadi potongan kecil-kecil. Memang tujuan Kim Tio Kliu justru ingin membuat murka lawannya, sekali Bun Tucheng menyerang secara kalap, kesempatan ini segera digunakan olehnya dengan baik. Segera Kim Tio Kliu mengeluarkan langkah Tian Lopo Hoat yang indah, secepat kilat ia menggeser kian kemari, terkadang memukul dengan telapak tangan, lain saat menutup dengan jari, selalu ia mencari lubang kelemahan Bun Tucheng. Maka, hanya sekejap saja Bun Tucheng berulang-ulang mengalami serangan berbahaya. Terkesiap juga Bun Tucheng, lekas ia menenangkan diri dan melayani serangan musuh dengan cermat. Namun sudah terlambat, sekali Kim Tio Kliu berhasil menduduki tempat penyerang. Segera ia melancarkan serangan lebih gencar sehingga sama sekali Bun Tucheng tidak sempat balas menyerang, terpaksa ia harus menjaga diri serapat mungkin. Suara gempar para penonton tadi sudah tenang kembali dan asik mengikuti pertarungan sengit itu. Etiang Chu mendekati Yap Bo Hoa dan berkata Tadi aku melihat Chin Go An Kop pergi, adiknya masih berada di serambi sana. Tampaknya kedua saudara itu seperti bertengkar sesuatu. Coba kau undang adiknya kemari, aku ingin bertanya sesuatu padanya. Sekilas tadi Yap Bo Hoa juga melihat kehebohan yang terjadi di serambi sana. Cuma dia sedang memperhatikan pertarungan sengit antara Kim Tio Kliu dan Bun Tucheng, sehingga tidak sempat mengurusnya sekarang. Keadaan sudah meredah, setelah mendengar ucapan Itiang Chu itu segera ia pergi mencari Chin Go An Kop. Bun Tucheng sendiri lagi melayani serangan Kim Tio Kliu dengan segenap tenaganya sehingga dia sama sekali tidak ambil pusing terhadap segala kejadian di sekitarnya. Tentang pertengkaran putranya dengan Chin Go An Kop juga tidak diketahui olehnya. Tapi kini setelah Yap Bo Hoa membawa datang Go An Kop dan berlalu di depannya biarpun dia tidak mau ambil pusing terhadap kejadian di sekitarnya, mau tak mau sekarang ia melihat juga diri Go An Kop. Keruan kejut Tucheng tak terkatakan, diam-diam ia mengeluh bisa celaka. Dengan datangnya Go An Kop tentu kedoknya akan terbongkar. Memangnya ia sedang dicecar oleh Kim Tio Kliu, sekarang sedikit terpencar lagi perhatiannya keruan ia tambah kebuakan sehingga menangkis saja menjadi kacau. Terdengarlah biang satu kali, ia kena dihantam dengan keras oleh Kim Tio Kliu dan terhuyung-huyung mundur beberapa tindak. Kim Tio Kliu menggunakan tenaga sekuatnya sekalipun tidak sampai terluka dalam juga Bun Tucheng menjadi kesakitan dan matanya berkunang-kunang. Kau sudah tahu belum asal-lusul jembel muda itu, dan dapatkah kau memperkirakan asal-lusul orang Shihun itu demikian? Tiong 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 saat itu sedang bertanya pada Kang Hetian. Pada saat itu pula Bun Tucheng kena dihantam mundur, maka Tiong 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 lantas berseru girang, aha, si jembel cilik itu sudah menang. Hap, pukulan dibayar pukulan, aku pun belum bisa dianggap menang. Marilah maju lagi seru Kim Tio Kliu sambil tertawa. Segera ia menubruk maju lagi dan bermaksud menambahi satu pukulan dasyat untuk merobohkan Bun Tucheng, tiba-tiba terdengar seruan Kang Hetian, Sute, biarkan dia pergi saja. Kata-kata Kang Hetian itu seketika membuat para hadirin melongo heran, Tiong 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 menjadi girang, katanya, eh, kirangnya dia adalah putra Kim Tai Hiap. Al, pengemis tua benar-benar sudah pikun. Dia bernama Kim Tio Kliu, dari namanya ini kenapa sejak tadi aku tidak teringat kepada beliau. Di sebelah sana, sambil menahan sakit Bun Tucheng masih pasang kuda-kuda dan siap menghadapi serangan lain, dengan tersenyum Kang Hetian berkata padanya, Bun Sian Sing bolahlah sudahi saja pertandingan ini. Selama 20 tahun tidak bertemu, terimalah ucapan selamat dari ku atas berhasilnya Sam Sian Sing Kang yang kau yakinkan itu. Apakah pamanmu baik-baik saja? Wajah Bun Tucheng pucat pasi dan lesu seperti kematian orang tua, jawabnya, orang Shikang, kau tidak perlu membual. Aku tidak mampu menandingi sutemu, dengan sendirinya lebih-lebih bukan tandinganmu. Sekarang mau bunuh-mau sembelih boleh silakan sesukamu. Pak I, kenalan lama sudah berkunjung ke rumahku, Masakah aku tega membuat susah kepada tamuku sahut Kang Hetian? Jika kau suka, marilah minum tiga cawan lagi. Tapi kalau kau ingin pergi, ya, tidak nanti aku merintangi kau. Sebagai seorang pendekar besar, ucapan Kang Hetian adalah laksana emas. Tapi Bun Tucheng menilai jiwa ksatria dengan jiwa manusia rendah, dia masih belum yakin akan ucapan Kang Hetian dan ragu-ragu, karena itu seketika ia masih tidak berani angkat kaki. Go An Kho kuatir Kang Hetian belum tahu duduknya perkara, segera ia berseru, Kang Tai Hiap, orang ini sengaja datang ke sini untuk mencari perkara. Bocah yang baru saja kabur tadi adalah putranya. Dia telah mencuri kartu undanganku dan memalsukan diriku ke sini. Ya, sudahlah. Toh aku pun tidak menderita kerugian apa-apa, malahan aku harus berterima kasih padanya, karena perbuatannya ini suteku ikut terbawa kemari, demikian sahut Kang Hetian. Maka Go An Kho tidak berani bicara lagi. Sebaliknya Tiong Tiong Tong lantas menimberung, masakah begitu enak membiarkan dia pergi begitu saja? Ucapan Tiong Tiong Tong ini tepat mengenai perasaan Bun Tucheng yang ragu-ragu itu, maka kembali ia merasa tegang lagi. Namun Kang Hetian tertawa, katanya, pada 20 tahun yang lampau guruku pernah melepaskan Bun Tingbik di puncak Binsan, peristiwa itu cukup diketahui oleh kawan-kawan Bulem. Aku orang Shikeng adalah orang bodoh dan tidak dapat mewariskan pelajaran apa-apa dari guruku, cuma dalam hal kereh hidup sebagai manusia seperti guruku itu, sedapat mungkin aku ingin meniru beliau. Jika dahulu guruku dapat mengampuni Bun Tingbik, kenapa sekarang aku tidak melepaskan pula keponakannya ini? Apalagi kedatangan Bun Sian Sing hari ini adalah untuk menghadiri pestaku, rasanya tidaklah layak bila aku membuat susah tamuku sendiri pada hari yang bahagia ini. Setelah merande sejenak, lalu Herian melanjutkan, ilmu silat Bun Sian Sing dilatih dengan susah payah, kelak tentu dapat menjadi maha guru dari suatu aliran tersendiri. Tujuan guruku melepaskan pamanmu dahulu justru ingin mempertahankan aliran ilmu silat kalian itu. Aku masih ingat nasihat ke guruku Yanf diberikan kepada pamanmu yang antara lain diharapkan pamanmu dapat kembali ke jalan yang benar dan jangan sampai tersesat lebih jauh. Sekarang aku pun ingin menasihati kau dengan kata-kata yang sama itu. Semoga kau jangan menyianyikan harapan kami. Nah, silakan pergi saja. Ucapan Kang Hei Tian yang simpatik dan setulus hati itu benar-benar membuat para hadirin ikut terharu, setiap orang esma memuji keluhuran budi Kang Hei Tian. Tapi Bun Tu Cheng ternyata berpikir lain dan tetap tidak sadar. Dia terjungkal di depan orang banyak, betapapun ia merasa malu dan dendam. Pikirnya, Kang Hei Tian pura-pura bersikap luhur budi di depan orang banyak, tujuannya kan ingin memupuk nama baiknya sebagai seorang pendekar budiman. Dia tidak turun tangan sendiri, sebaliknya membiarkan sutenya mengalahkan aku, hinaan ini betapapun harus kutuntut balas. Meski dalam hatinya penuh kebencian dan dendam, tapi air mukanya tidak berubah, segera Bun Tu Cheng memberi hormat kepada Kang Hei Tian dan berkata, Bila mana kelak aku ada, kemajuan tentu akan datang lagi mengucapkan terima kasih kepada Kang Tai Hiap di sini. Habis itu ia lantas melangkah pergi. Ia telah mendengar cerita Chin Go An Ko tadi tentang kaburnya Seng Putra, maka ia tidak perlu khawatir apa-apa lagi. Sebaliknya diam-diam Go An Ko merasa khawatir, dengan kepergian Bun Tu Cheng tentu mereka akan bergabung lagi dengan Hang Teje Uqiao, entah mereka akan membuat susah lagi kepada Hang Biao Seng atau tidak. Akan tetapi perasaannya disembunyikan di dalam hati sendiri dan tidak berani diutarakan kepada orang lain. Baru saja Kim Tio Kliw hendak memberi hormat kepada Seng Su Heng, mendadak Hei Tian berkata, Nanti dulu. Anak kau, kemarilah kalian berdua mempelai, kalian harus mengucapkan terima kasih dulu atas pertolongan susokmu tadi. Hiau Hu melengak seketika ia masih belum paham duduknya perkara. Dengan tertawa Hei Tian berkata pula, Tadi waktu kau menyuguhkan arak, diam-diam susok telah menolong kau, bila tidak mungkinkah sudah terluka parah oleh serangan Bun Tu Cheng. Kang Hiau Hu dan U Bun Hiong menjadi terkejut dan sadar apa yang telah terjadi tadi. Lekas mereka mengaturkan terima kasih kepada Kim Tio Kliw. Ah, usia kita sebaya, buat apa mesti banyak adat? Ujar Tio Kliw dengan tertawa. Perguruan kita hanya bicara tentang angkatan dan tidak menurutkan umur. Kenapa kau mensungkan dengan kau muda kata Kang Hei Tian? Mestinya Kim Tio Kliw hendak membungkuk badan sebagai balas hormat kepada U Bun Hiong berdua, tapi ia kena di-tahan dengan pelahan oleh tangan Kang Hei Tian sehingga semikit pun tak bisa bergerak. Terpaksa ia duduk tegak di tempatnya dan menerima sebah hormat kedua mempelai. Diam-diam Tem Tio Kliw amat kagum, pikirnya, Kang Hei Tian benar-benar tidak malu menjadi suhengku. Untuk bisa mencapai tingkatan kepandainya mungkin aku harus berlatih 10 tahun lagi. Walaupun sudah menjadi pengantin, tapi Kang Hei Tian masih tetap kekanak-kanakan, sesudah menjura dan berbangkit, selalu ia berkata sambil tertawa, Susok Cilik, ayahku bilang ilmu isilah perguruan kita, kau lebih hebat daripada beliau. Untuk sejujudnya engkau harus banyak memberi petunjuk kepada kami lho. Nah, kau dengar tidak, tidaklah enak menerima penghormatan orang bukan ujar Hei Tian menyahut pula dengan tertawa, Eh, anak kau, kau pun terlalu tidak tahu aturan, Panggil Susok saja mengapa mesti pakai embel-embel cilik segala? Biasanya Kang Hei Tian tidak suka bercanda, rupanya hari ini ia terlalu gembira sehingga dengan sendirinya ikut berkelakar. Para tamu serintak juga bergelak tertawa. Baru sekarang Go Anko mengetahui asal-lusul dan siapa sebenarnya Kim Tio Kliu itu. Pikirnya, pantas dia bilang guruku masih lebih muda satu angkatan daripada dia, kiranya memang benar. Maklumlah bahwa tingkatan Kim Si'i dalam dunia persilatan memang amat tinggi. Guru Kim Si'i, yaitu Tok Liyong Chun Chia masih lebih tua satu angkatan daripada Lucy Neo, Ketua Bin San Pei pada dua angkatan yang dahulu, jadi Tok Liyong Chun Chia sama tingkatannya dengan Tok Pik Sin Ni, Nikoh Sakti bertangan satu yang merupakan cikal bakal Bin San Pei. Tokoh-tokoh tersebut dapat diketemukan dalam cerita tiga darah pendekar. Cuma perguruan Kim Si'i itu tiada hubungan kekeluargaan dengan aliran persilatan di Tionggoan, maka biasanya Si'i tidak suka bicara tentang tingkatan dengan berbagai tokoh. Bulim itu. Pula lantaran istri Si'i, yaitu Kok Chi Ho A, adalah murid Lucy Neo, dia mestinya sama tingkatan dengan Lucy Neo dan Tong Hiao Lan dari Tian San, tapi selama itu ia menganggap dirinya lebih muda satu angkatan seperti istrinya. Jadi kalau diurutkan benar-benar, paling-paling ketua Tian San Pei sekarang, yaitu Tong Keng Tian, juga cuma sama tingkatannya dengan Kim Tiok Liu. Padahal Pengcoan Tian Li, istri Keng Tian adalah angkatan tua yang lebih tinggi satu tingkat daripada Lui Chin Tejeu, dengan sendirinya Kim Tiok Liu terhitung lebih tua dua angkatan daripada murid Lui Chin Tejeu, yaitu Chin Go An Ko. Begitulah di tengah gelak tawa orang banyak, Tiong Tiang Tong ternyata masih penasaran, katanya, Kang Tai Hiap, sesungguhnya kau terlalu baik hati. Keparat Bun Cuceng itu hendak membuat susah putrimu, tapi kau malah melepaskan dia. Sayang baru sekarang aku mengetahui hal itu, bila tahu sejak tadi bertapapun aku yang tidak mau mengampuni dia. Paling sedikit akan ku tiru gurumu terhadap Bun Ting Bik dahulu, yaitu memunahkan ilmu silatnya. Sudahlah, hanya percepcokan pribadi saja, toh dia belum sempat mengapa-apakan putriku, Ujar Hei Tianlah tidak tahu bahwa munculnya Bun Tuceng ini adalah undangan pihak kerajaan dan tidak melulu hendak menuntut balas soal pribadi saja. Kemudian Kang Hei Tian berkata pula, Hari ini aku benar-benar dilimpahi kegembiraan, tentang sedikit keonaran tadi tak perlu dipikir lagi. Sute, aku ingin bertanya padamu, apakah hu baik-baik saja baik? Sahut Kim Tiok Liu, beliau menyuruh aku menyampaikan sepucuk surat dan sesuatu benda kepadamu. Sudah ada 20 tahun Kang Hei Tian tidak melihat tulisan tangan gurunya, segera ia menjura dan kemudian membuka surat dan barang kiriman sang guru. Benda itu kiranya adalah sebuah pek giyok cigoan, cincin kemala putih.